HEM! Wang Changyuan, Pei Tianhong, dan komandan kedua tercengang. Apa yang sedang terjadi? Tetapi ketika mereka melihat ke arah pemuda berpakaian putih dan yang lainnya, mereka mendapati bahwa orang-orang ini berwajah muram dan tangan mereka terkepal rat. Apa yang sedang terjadi? Agak aneh. Mengaum. Tiba-tiba, raungan naga terdengar keras dan jelas. Pei Tianhong dan yang lainnya menoleh dan melihat seekor naga hitam besar muncul di bawah segel ilahi lima hukum. Tubuh asli. Mereka bertiga tercengang. Mereka tidak menyangka putri kedua akan kembali ke tubuh aslinya. Sekarang mereka bertiga akhirnya mengerti mengapa pemuda berpakaian putih dan yang lainnya memiliki ekspresi jelek seperti itu. Wanita berpakaian hitam itu telah mencoba memaksa si gila untuk berubah, namun pada akhirnya, si gila memaksanya untuk kembali ke tubuh aslinya. Bagi naga, dipaksa kembali ke tubuh asli mereka sama saja dengan penghinaan. Apakah rasanya enak? Si orang gila tertawa. Kau sedang mencari kematian. Putri kedua mengeluarkan raungan yang menggelegar. Aura naga yang perkasa menyelimuti semua arah. Ledakan. Dua teknik dewa tingkat tertinggi dan empat atau lima makna mendalam dari empat hukum muncul dan melesat ke arah segel ilahi lima hukum. Disertai ledakan keras, segel ilahi lima hukum hancur. Si gila mundur beberapa langkah dan jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Setelah kembali ke tubuh aslinya, kekuatan putri kedua dapat dikatakan meningkat pesat. Haha. Ini menarik. Kau jelas punya kekuatan seperti itu, tapi kau harus menyembunyikannya. Bukankah ini sama saja dengan meminta penghinaan? Si gila tertawa dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia mengaktifkan langkah hantu dan menyerbu ke depan dengan aura mengerikan. Pergilah ke neraka, serangga hina. Putri kedua mengangkat ekor raksasanya dan menghantamkannya ke arah orang gila. Kekuatan mengerikan itu menyapu badai dan menyapu langit. Serangga. Rendah. Kamu tidak tahu luasnya langit dan bumi. Tubuh si orang gila dipenuhi aura pembunuh saat dia mengangkat tangan besinya dan meninju. Meskipun naga adalah binatang ilahi, mereka tetaplah binatang. Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk memandang rendah manusia yang merupakan pemimpin semua makhluk hidup. Kalau saja mereka tidak mengalahkan wanita sombong ini hari ini, berarti mereka mengecewakan kata manusia. Hukum kematian, hukum angkasa, hukum guntur, hukum pembantaian. Kekuatan empat hukum besar melilit tinjunya seperti bercak api. Gemuruh. Dalam sekejap, seorang pria dan seekor naga bertabrakan. Kekuatan mengerikan si orang gila itu memancar keluar bagai banjir. Disertai suara retakan yang keras, sisik naga seukuran pengki pada ekor besarnya hancur berkeping-keping di tempat, dan darah naga menyembur ke udara. Kini, putri kedua yang telah kembali ke wujud aslinya, tidak lebih lemah dari matman baik dari segi kekuatan fisik maupun kekuatan fisik. Matman pun terlempar, darahnya mengotori sekelilingnya. Haha. Itu lebih menarik. Orang gila itu tertawa terbahak-bahak saat hasrat bertarung yang mengerikan melonjak dari tubuhnya. Rahasia seni pertempuran. Semakin serius luka-lukanya, semakin banyak darah yang hilang, semakin kuat tenaganya dan semakin kuat pula tubuh jasmaninya. Satu manusia dan satu naga bertarung dengan gila-gilaan, tiap serangan berakibat fatal. Dalam waktu kurang dari sepuluh nafas, putri naga kedua merasakan ada sesuatu yang salah. Bukan saja kekuatan dan tubuh orang ini tidak melemah akibat luka-lukanya, tetapi juga menjadi lebih kuat. Apa yang sedang terjadi? Kakak kedua, kalau aku tidak bisa mengalahkannya setelah berubah kembali ke wujud asliku, itu akan menjadi aib bagi kami para naga. Pemuda berpakaian merah itu berkata dengan suara berat. Jangan bicara omong kosong padaku, berdiri saja di sana dan lihat. Putri kedua naga mendengus dingin. Kekuatan keempat hukum itu bagaikan gelombang pasang yang mengalir ke arah orang gila. Sekarang, dia benar-benar marah. Awalnya dia ingin menghapus rasa malunya sebelumnya, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa hasilnya akan menjadi penghinaan yang lebih besar. Manusia ini benar-benar tidak dapat dimaafkan. Heh. Tetapi si Matman tetap saja memiliki sikap yang arogan dan tidak terkendali. Berpikir kembali saat dia berada di tanah iblis yin, bahkan lelaki tua berpakaian hitam yang menguasai arcana tertinggi tidak dapat membunuhnya, apalagi seorang putri kedua naga. Di mata orang lain, putri kedua ini memang cukup sakti. Hukum terkuat, teknik ilahi penentang surga tingkat tertinggi, teknik ilahi dukungan penentang surga, dan artefak ilahi penentang surga tingkat tertinggi. Bisa dikatakan begitu. Sulit menemukan beberapa orang di generasi muda batas awan langit yang mampu melawannya. Namun di mata Matman, itu hanya candaan. Kekuatan. Tubuh jasmani. Teknik ilahi. Artefak ilahi. Kekuatan hukum. Dia berada di atas wanita ini dalam segala aspek, dan dia masih ingin membunuhnya. Apakah itu mungkin? Pertarungan menjadi makin sengit. Sekitar seratus napas berlalu. Si gila terkekeh dan meninju putri kedua. Salah satu sisik naganya hancur dan putri kedua menjerit memilukan. Tubuhnya yang besar terlempar seperti meteor. Apa? Wajah pemuda berpakaian merah darah dan yang lainnya berubah drastis. Apa yang sedang terjadi? Kakak kedua telah kembali ke wujud aslinya, tetapi mengapa tubuh fisik dan kekuatannya kalah dibandingkan dengan Matman? Pei Tianhong dan dua orang lainnya memandang reaksi orang-orang ini dengan sedikit ejekan di mata mereka. Orang gila. Kalau dia tidak punya kemampuan apa-apa, bagaimana dia bisa membuat nama untuk dirinya sendiri? Kalau tidak punya sarana, bagaimana mungkin dia bisa membuat para pengikut inti berbagai kekuatan super gemetar ketakutan? Yang paling mengerikan adalah anak ini adalah seorang maniak pertempuran. Semakin dia bertarung, semakin berani dia, semakin ganas dia. Saat dia tidak berkelahi, dia bersikap paling sinis. Namun begitu memasuki kondisi bertarung, tidak ada pikiran lain dalam benaknya. Yang ada hanya satu pikiran, yaitu mengalahkan lawan. Apakah kamu bahagia? Haha, petik dua. Saya tidak tahu apakah kamu senang atau tidak, tetapi saat ini, saya sangat senang. Orang gila itu tertawa terbahak-bahak. Dengan bantuan teknik rahasia pertempuran, kekuatan pukulannya cukup untuk membunuh seorang ahli dengan level yang sama. Untungnya, putri kedua naga telah kembali ke wujud aslinya. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan bisa melawan. Melihat sikap arogan Matman, putri naga kedua menjadi murka. Sebagai putri naga, dia memiliki garis keturunan murni dan status bangsawan. Sejak dia lahir, dia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Orang gila, kau dan aku tidak bisa didamaikan. Teknik terlarang, domen naga hitam. Dia tiba-tiba meraung saat sinar cahaya ilahi muncul. Dalam sekejap mata, penghalang hitam besar muncul dan menyelimuti Matman. Apa? Dia juga tahu teknik terlarang. Ekspresi Pei Tianhong dan dua orang lainnya berubah. Dan teknik terlarang ini tampaknya mirip dengan domen naga api yang digunakan naga api. Orang gila juga cukup terkejut. Namun, ekspresi pemuda berpakaian merah darah dan yang lainnya menjadi lebih gelap. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dipaksa menggunakan teknik terlarang. Pergi dan mati. Putri kedua klan naga tersenyum sinis. Api hitam tiba-tiba muncul di wilayah naga hitam. Seluruh wilayah itu langsung berubah menjadi tungku besar. Bahkan tubuh fisik Matman pun tidak sanggup menahannya dan tampak meleleh. Teknik terlarang. Si gila mengamati domen naga hitam. Dia melangkah maju dan menyerang domen itu. Dengan ledakan, domen itu pun tidak bergeming. Itu benar-benar sama dengan domen naga api. Apa yang kita lakukan sekarang? Kau harus tahu bahwa kita tidak akan bisa menembus domen naga api bahkan saat kita bekerja sama dengan orang gila. Wang Changyuan menatap Pei Tianhong dan berkata. Jangan khawatir. Budidaya itu berbeda. Naga api itu berada di alam penguasa kesempurnaan. Dan sekarang, putri kedua dari klan naga ini hanya berada di alam penguasa sukses besar. Orang gila tidak dapat menembus domen naga hitam sekarang, tetapi ceritanya berbeda setelah dia bertransformasi. Pei Tianhong tersenyum tipis. Itu benar. Wang Changyuan menepuk kepalanya. Sekali digigit, dua kali malu. Dia langsung mengabaikan perbedaan kultifasi antara naga api dan putri kedua. Seseorang harus tahu. Setelah Matman bertransformasi, kekuatannya akan meningkat dalam semua aspek. Dengan kata lain. Begitu Matman berubah, dia tidak akan lebih lemah dari seorang penguasa kesempurnaan. Bagaimana mungkin seorang penguasa sukses besar seperti putri kedua naga dapat dibandingkan dengan kekuatan seperti itu? Wilayah naga api, wilayah naga hitam. He he. Kalian para naga sungguh menarik. Si gila memandang putri naga kedua di luar penghalang dengan tatapan mengejek di matanya. Ketika putri kedua dari klan naga melihat ini, dia tidak dapat menahan amarahnya karena merasa malu. Dia jelas-jelas mengejeknya. Bahkan teknik terlarang pun telah diaktifkan, maka ini seharusnya menjadi kekuatan puncakmu. Kekuatan puncak tampaknya tidak lebih dari ini. Aku tahu kau ingin memaksaku untuk berubah, tapi aku tidak akan melakukannya. Orang gila itu tersenyum bangga ketika dahinya terbelah dan mata merah darah muncul. Mata darah. Mata Pei Tianhong dan dua orang lainnya bergetar. Itu benar. Matman tidak hanya memiliki kartu truf ini, ia juga memiliki battle soul, blue tie. Putus asa, gadis kecil. Si gila menggertakan giginya sementara mata merah darahnya menatap tajam ke arah putri naga kedua. Tubuh putri naga kedua menegang sementara kakinya mulai membatu. Apa? Apakah ini jiwa pertempuran yang disebutkan oleh putra Tuhan? Pemuda berjubah merah darah dan yang lainnya menyipitkan mata mereka. Anak Tuhan. Orang gila itu tertegun. Para naga memiliki putra dewa yang mengetahui tentang jiwa pertempurannya. Tidak bagus. Dia melihat kita. Pemuda berjubah putih itu meraung. Itu benar. Dengan pandangan itu, si gila memandang pemuda berjubah merah darah dan yang lainnya. Kita harus tahu bahwa hal yang paling menakutkan tentang mata darahnya adalah bahwa makhluk hidup apapun yang dilihatnya dengan mata darahnya akan menjadi membatu. Bahkan jika pihak lain mencoba menghindari mata darah, itu akan sia-sia. Seperti yang diharapkan. Ketika tatapan matman tertuju pada pemuda berjubah merah darah dan yang lainnya, sekelompok orang itu dengan cepat berubah menjadi membatu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hanya para pengikutnya yang tidak. Karena kultivasi mereka lebih kuat dari milik matman. Efek membatu tidak terlihat jelas. Namun, para pangeran dan putri ini semuanya berada pada level kultivasi yang sama dengan si gila. Bagaimana mereka bisa menahan efek membatu? Hanya dalam sekejap mata, sebagian besar pangeran dan putri telah membatu. Bagaimana bisa begitu menakutkan? Bahkan tidak bisa menghilangkan keadaan membatu. Sekelompok orang itu ketakutan luar biasa. Tubuh putri naga kedua hampir seluruhnya membatu. Saat jiwa ilahi dan otaknya membatu, kesadarannya juga cepat menghilang. Domain naga hitam menghilang dengan sendirinya. Orang bila itu tertawa dan tidak memberi kesempatan kepada putri kedua naga untuk melarikan diri. Dia melangkah maju dan menamparkan putri kedua naga. Para pangeran dan putri lainnya juga hampir sepenuhnya ketakutan. Namun, pada saat ini, kekuatan ilahi yang mengerikan muncul di tubuh mereka, termasuk putri kedua naga. Begitu kekuatan ilahi ini muncul, kondisi membatu pun terhapus secara paksa. Terlebih lagi, kekuatan suci itu mengalir deras ke arah mata merah darah si gila, seolah ingin menghancurkan mata merah darahnya. 3442 Hati-hati Ekspresi Pei Tianhong dan dua orang lainnya berubah saat mereka meraung ke arah Madman. Mereka tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Aura mengerikan datang dari masing-masing pangeran dan putri. Meski aura ini tidak dikenal, mereka familiar dengan kekuatannya. Inilah aura senjata Sovereign. Apa yang paling mereka khawatirkan telah terjadi. Para pangeran dan putri ini semuanya memiliki senjata Sovereign. Si gila pun tidak menduga hal ini. Blue Eye merasakan ancaman mematikan bahkan sebelum kekuatan ilahi melonjak. Terutama putri naga kedua di depannya. Aura cermin perunggu itu dapat menenggelamkannya dalam sekejap. Ledakan. Namun, pada saat itu, aura mengerikan keluar dari tubuh Madman. Kocokan itu terbangun dengan sendirinya dan melindungi Madman. Setelah menghalangi aura ilahi cermin perunggu, sapu ekor kuda segera terbang keluar dari tubuh Madman dan membawanya pergi. Dia menghindari aura ilahi lainnya dan berhasil menyelamatkan hidupnya. Sial, hidupku tergantung pada seutas benang. Si gila dan si pengocok muncul di samping Pei Tianhong dan yang lainnya. Si gila menepuk dadanya, wajahnya dipenuhi ketakutan. Kalau bukan karena pengocok itu, dia pasti sudah kehilangan nyawanya, bukan hanya Blutai. Si gila kecil, carilah kesempatan untuk melarikan diri. Kata Pei Tianhong. Aku tahu. Si gila menjawab dan melihat sekeliling. Para pengikut para pangeran dan putri masih sama seperti sebelumnya, mengepung daerah itu dan menghalangi semua jalan. Hampir mustahil untuk keluar dari pengepungan ini. Sekalipun dia ingin bertahan hidup hari ini, peluangnya tipis. Para naga punya begitu banyak senjata soverein, Madman hanya bisa menerima pukulan. Namun, tidak mungkin menyerah dan menunggu kematian. Ini bukan gayanya. Selama masih ada sedikit harapan, dia akan berjuang untuk itu. Pada akhirnya, tatapan Madman tertuju pada putri kedua dari klan naga dan yang lainnya. Mata darahnya telah tertutup dan keadaan para pangeran dan putri yang membatu telah menghilang. Kalian keterlaluan. Ketika aku menyuruh kalian semua untuk bersatu, kalian semua takut kehilangan muka. Tapi sekarang, kalian semua mengaktifkan senjata soverein. Apakah kalian tidak takut kehilangan muka? Kata Sigila dengan marah. Semua orang memasang ekspresi canggung saat mendengarnya. Mereka tidak bisa disalahkan. Senjata-senjata soverein melindungi tuan mereka. Namun, mereka tidak bisa membantah karena apapun yang terjadi. Itu sudah terjadi. Bagaimana? Anda masih ingin melanjutkan? Sigila memandang putri naga kedua dengan tatapan main-main. Putri kedua melayang di udara dan menatap orang gila itu. Tubuhnya berlumuran darah dan sisik naganya hampir hancur. Dia tampak sangat menyedihkan. Dia sangat marah. Tetapi sekarang, dia merasa semakin tidak berdaya. Bahkan jika Zhang Xuan kembali ke bentuk aslinya, bahkan jika dia mengaktifkan teknik terlarang, dia tetap tidak akan bisa memaksa pihak lain untuk berubah. Perbedaan kekuatan di antara mereka tidak hanya sedikit. Bagaimana bisa makhluk rendahan seperti manusia melahirkan makhluk sebesar itu? Bagaimana dengan ini? Kita semua adalah kaum muda. Mari kita gunakan metode kaum muda untuk memecahkan masalah. Senjata berdaulat, para pengikut, minggirlah. Mari bertarung dengan adil. Kalian bisa bergiliran melawanku, atau kalian bisa mengeroyokku. Jika aku kalah darimu, kau boleh melakukan apapun padaku. Aku tidak akan melawan. Tetapi jika aku menang, kau harus membiarkan kami pergi dengan patuh. Apa pendapat Anda tentang usulan ini? Orang gila itu memandang sekelompok orang, matanya penuh dengan provokasi. Mendengar hal itu, wajah sekumpulan orang itu tak dapat menahan diri untuk tidak tenggelam. Jangan bilang kamu tidak berani setuju. Kau adalah putri dan pangeran naga. Aku hanyalah seekor semut di mulutmu. Menghadapi tantangan semut sepertiku, kamu tidak berani menerimanya. Jika ini menyebar, maka kalian para naga tidak akan punya muka untuk terus hidup di alam awan langit. Wajah orang gila itu penuh dengan ejekan. Yang mulia, tidak perlu setuju. Itu benar. Dengan kekuatan kita, itu sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Jadi, tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak berarti seperti itu. Lagipula, ini adalah dunia tempat orang-orang kuat bertahan hidup. Orang-orang hanya melihat hasil, bukan prosesnya. Kelompok pengikut itu mengingatkan mereka. Mereka takut pemuda berpakaian merah darah dan yang lainnya akan secara impulsif menyetujui tantangan orang gila itu. Karena kekuatan orang gila itu sudah ada di depan mereka. Bahkan jika beberapa pangeran dan putri bergabung, peluang untuk mengalahkannya hampir nol. Dengan kata lain, bagi orang gila, ini adalah situasi yang pasti menguntungkan. Bagi para naga, kalah dalam pertempuran ini tidak hanya berarti melepaskan harimau kembali ke gunung, tetapi juga kehilangan muka. Pikirkan saja itu. Kalau beberapa putri dan pangeran bersatu tapi kalah dari si gila, reaksi seperti apa yang akan ditimbulkannya. Pada saat itu, naga benar-benar akan kehilangan reputasinya. Kalau begitu, mari kita lakukan. Tatapan mata putri kedua dingin. Diiringi suara berdenting keras, cermin naga hitam melesat bagai kilat. Aura ilahi bagaikan aliran deras saat mengalir deras ke arah kelompok orang gila itu. Itu benar. Mengapa membuang begitu banyak waktu pada sesuatu yang dapat diselesaikan dengan cepat? Pemuda berpakaian putih itu tersenyum dingin saat pedang naga putih juga muncul. Ketajaman yang mengerikan itu dapat merobohkan gunung dan membalikkan lautan. Kelompok pengikut itu juga melepaskan aura mengerikan. Kelompok orang gila itu langsung basah oleh keringat dingin. Meskipun orang-orang ini hanya memperlihatkan cermin perunggu dan pedang naga putih, itu sudah cukup bagi mereka. Lebih-lebih lagi, para pengikut ini juga merupakan eksistensi tertinggi yang telah menguasai dua makna mendalam tertinggi. Situasi yang pasti akan berakhir buruk. Pengocok ekor kuda, itu semua tergantung padamu. Orang gila itu mendesah. Saya akan melakukan yang terbaik. Kumis ekor kuda itu merespons. Aura dewa yang mengerikan muncul dan mengembun menjadi penghalang yang tak terlihat. Membunuh. Pemuda berpakaian putih dan putri kedua segera berteriak dingin. Cermin perunggu dan pedang naga putih segera pulih dan menyerang penghalang. Menghadapi pemboman dua senjata ilahi berdaulat, penghalang itu langsung terdistorsi dan hancur. Aura dewa yang mengerikan muncul dari retakan yang hancur. Ekspresi kelompok orang gila berubah saat mereka dengan cepat menangkisnya. Akan tetapi, meskipun itu hanya aura keilahian dari senjata kedaulatan ilahi, mereka tidak dapat menghalanginya. Dalam sekejap, tubuh mereka berlumuran darah. Apakah kita benar-benar akan mati di sini? Orang gila itu menatap para putri, pangeran, dan para pengikutnya dengan ekspresi dingin. Bahkan jika mereka berlutut dan memohon belas kasihan, pihak lain tidak akan membiarkan mereka pergi. Pei tua, Wang tua, dan kau. Orang gila itu menatap Pei Tianhong dan dua orang lainnya lalu meminta maaf, maafkan aku karena menyeret kalian ke dalam masalah ini. Pei Tianhong melambaikan tangannya dan tersenyum, tidak apa-apa. Dulu di aula darah, jika kalian tidak menunjukkan belas kasihan, kami pasti sudah hancur berkeping-keping. Bagaimana kami bisa punya kesempatan untuk mengintip rahasia yang tersembunyi di tanah setan yin? Selain itu, merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk mati di bawah begitu banyak senjata ilahi yang berdaulat. Haha. Orang gila itu tertawa dan mengangguk, benar sekali. Betapa senangnya hidup ini, betapa pahitnya kematian ini. Delapan belas tahun lagi, kita akan menjadi pahlawan lagi. Ayo, biarkan mereka melihat semangat pantang menyerah dan semangat juang kita. Ledakan. Orang gila itu akhirnya berubah. Pei Tianhong dan Wang Changyuan juga melepaskan aura mereka. Komandan kedua ragu-ragu sejenak, namun tetap mempertahankan aura seorang ahli alam berdaulat yang lebih sukses. Karena sekarang, jika dia memperlihatkan kultivasinya yang sebenarnya, para naga akan tahu bahwa dia adalah seorang penipu. Pada saat itu, setelah membunuh mereka, dia akan terus mengejar Qin Fei Yang. Fondasi klan naga terlalu mengerikan. Mereka harus memberi Qin Fei Yang waktu untuk berkembang. Dan sekarang, semua naga mengira dia adalah Qin Fei Yang. Jadi sekarang setelah dia mati di hadapan para naga, para naga tidak akan mengejar Qin Fei Yang lagi. Tuan muda, jangan lupa balas dendam untuk kami di masa depan. Komandan kedua bergumam. Dia mengangkat kepalanya dan menatap para naga dengan tatapan tegas. Perhatian suku naga saat ini terpusat pada si gila dan tiga orang lainnya. Mereka tidak menyadari bahwa ada bayangan kecil yang bergerak cepat di antara angin kencang dan ombak besar, diam-diam menuju putri kedua suku naga. Turunlah untuk saudara ini. Tepat saat orang gila itu dan yang lainnya hendak bertarung, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Saudara serigala. Mata orang gila itu bergetar ketika mendengar suara ini. Itu benar. Bayangan kecil itu adalah serigala bermata putih yang lari dari awal. Ledakan. Setelah mendengar raungan itu, serigala bermata putih langsung berubah menjadi serigala emas raksasa yang tingginya beberapa ratus kaki. Hukum kematian dan hukum ruang angkasa diaktifkan. Targetnya adalah putri kedua dari naga. Karena sekarang, cermin tembaga itu tengah membombardir penghalang itu. Putri kedua dari para naga memiliki dua pengikut. Salah satu dari mereka telah lama meninggal. Tubuh yang lain hancur dan hanya jiwa ilahinya yang tersisa. Dia pasti sedang memulihkan diri dalam benda spasial. Oleh karena itu, putri kedua naga tidak diragukan lagi adalah target terbaik. Meskipun putri kedua dari klan naga memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada serigala bermata putih, dia dipenuhi luka-luka akibat pertempuran dengan orang gila itu. Dia bahkan tidak memiliki sepersepuluh dari kekuatannya. Seseorang harus tahu. Serigala bermata putih telah menguasai tiga niat tertinggi, dan semuanya merupakan niat tertinggi dari hukum yang terkuat. Dengan tiga kedalaman tertingginya, dia bahkan bisa bertarung melawan seorang penguasa sempurna, apalagi putri kedua ras naga yang sedang terluka parah. Lebih-lebih lagi, kemunculan serigala bermata putih begitu tiba-tiba. Oleh karena itu, putri kedua naga bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia terluka parah oleh dua niat tertinggi hukum kematian dan hukum ruang angkasa. Ledakan. Tubuh naga besar itu terkoyak, dan laut kinya hancur di tempat. Mata serigala bermata putih berkilat tajam. Dia menamparkan dengan cakarnya lagi tanpa ampun. Kepala putri kedua dari klan naga meledak di tempat, dan darah mewarnai langit. Segera setelah, serigala bermata putih menangkap jiwa dewa putri kedua naga, mengaktifkan waktu sesaat, dan langsung mundur ke langit di atas wilayah laut yang jauh. Semua ini terasa lambat, tetapi seluruh proses hanya berlangsung sesaat. Selain orang gila itu, semua orang baru kembali sadar saat ini. Ketika mereka sadar kembali dan berbalik melihat putri kedua naga, kelompok naga tiba-tiba berubah warna. Pei Tianhong, Wang Changyuan, dan komandan kedua menatap serigala bermata putih yang berdiri di langit di atas wilayah laut yang jauh. Mereka awalnya tertegun, lalu wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Awalnya mereka semua mengira serigala bermata putih benar-benar melarikan diri. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia telah bersembunyi dalam kegelapan selama ini dan mampu menampilkan pertunjukan yang begitu bagus. Hujan ini benar-benar datang tepat waktu. Kalau bukan karena kemunculan serigala bermata putih, mereka pasti sudah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Pada saat ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak meraum dalam hati mereka, termasuk orang gila itu. Saudara serigala mendominasi, Saudara serigala perkasa. 3443 Memadamkan Beberapa pengikut menyerbu ke arah serigala bermata putih pada saat yang sama. Jangan datang. Jika tidak, aku akan menghancurkan putri keduamu. Serigala bermata putih itu mundur selangkah dan menatap mereka dengan sinis. Di cakarnya terdapat jiwa ilahi putri kedua. Ini adalah naga ilahi yang panjangnya beberapa meter. Ini adalah jiwa naga milik putri kedua. Seperti seekor naga muda, ia terus-menerus berjuang. Serigala bermata putih itu melirik jiwa naga putri kedua dan berkata dengan nada meremehkan, jangan buang-buang energimu. Meskipun kau adalah penguasa kesuksesan besar, dengan kondisimu saat ini, mudah bagiku untuk membunuhmu. Kalau begitu bunuh aku. Jika kau membunuhku, kau tidak akan punya jalan keluar. Putri naga kedua mencibir. Beberapa pengikut langsung berhenti ketika mendengar kata-kata serigala bermata putih. Mata mereka sangat muram. Apa yang harus kita lakukan? Pemuda berpakaian merah darah itu menatap serigala bermata putih dan putri kedua dari klan naga. Dia mengangkat alisnya sedikit dan bertanya kepada pemuda berpakaian putih dan yang lainnya. Bagaimana saya tahu? Sial, aku benar-benar tidak menyangka kecelakaan ini akan terjadi. Pemuda berpakaian putih itu geram dalam hati. Meskipun terjadi pertikaian terbuka dan rahasia antara para putri dan pangeran, mereka masih dari klan yang sama. Kalau dia sendirian, dia pasti tidak akan peduli dengan hidup mati wanita ini. Tetapi sekarang, begitu banyak anggota klan yang hadir. Seseorang harus tahu. Setiap pangeran dan putri di sini tidak mudah untuk dihadapi. Lebih-lebih lagi. Setiap saat, dia memikirkan cara untuk bersekongkol melawan pihak lain. Kalau ada yang berani bilang tidak peduli dengan hidup dan mati putri naga kedua, yang lain pasti akan memanfaatkan kesempatan itu untuk membuat keributan. Bagi orang-orang seperti mereka, apa yang paling mereka takutkan adalah meninggalkan kelemahan yang dapat digunakan melawan mereka. Kelemahan kecil yang dapat digunakan untuk melawan mereka dapat menyebabkan mereka hancur berkeping-keping. Oleh karena itu, bukan hanya pemuda berpakaian putih itu saja, para pangeran dan putri lainnya juga tidak berani berbicara gegabuh. Suara mendesing. Tiba-tiba, sebuah pagoda kuno berwarna hitam seukuran telapak tangan terbang keluar dari tubuh putri kedua naga. Mengikuti dengan saksama. Sebuah sosok hitam muncul. Dia adalah pengikut putri kedua naga, lelaki tua berpakaian hitam. Anak serigala, beraninya kau. Begitu lelaki tua berpakaian hitam itu muncul, dia menatap serigala bermata putih dengan tatapan sinis di matanya. Kamu sudah kehilangan tubuh fisikmu, tetapi kamu masih berani bersikap sombong di sini. Serigala bermata putih itu tersenyum meremehkan dan mengepalkan cakarnya. Jiwa putri kedua segera berubah dan mengeluarkan lolongan menyakitkan. Hentikan, hentikan. Orang tua berpakaian hitam itu meraung, wajahnya penuh kecemasan. Cakar serigala bermata putih sedikit mengendur. Putri kedua dari klan naga segera menatap serigala bermata putih dan meraung, bunuh aku jika kau berani. Tulangnya begitu keras. Serigala bermata putih tercengang. Meskipun dia benar-benar ingin membunuh wanita ini, dia jelas tidak bisa melakukannya sekarang. Kalau tidak, jika dia membuat para naga benar-benar marah, bukan saja mereka berempat tidak akan mampu melindungi diri mereka sendiri, tapi dia juga akan mati di sini. Lagi pula, begitu mereka kehilangan alat tawar-menawar mereka, putri kedua naga, mereka hanya akan dihajar habis-habisan. Serigala bermata putih itu menatap mereka berempat dan berkata dengan marah, apa yang kalian lakukan di sana? Kemarilah. Sigila segera melihat ke arah pengocok ekor kuda dan berteriak, ayo. Peluru ekor kuda melilit mereka berempat dan terbang menuju serigala bermata putih. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Orang tua berpakaian hitam itu menatap cermin naga hitam dan berteriak. Sungguh lelucon. Jika mereka berempat berhasil bertemu dengan serigala bermata putih, maka serigala bermata putih tidak akan perlu khawatir lagi. Dentang. Aura ilahi dari cermin tembaga itu melonjak saat ia berdiri di depan kocokan ekor kuda. Pria tua berpakaian hitam itu menatap pemuda berpakaian putih dan memohon, Yang Mulia, mohon bantulah saya. Dia tahu bahwa para pangeran dan putri ini pasti tidak ingin menyelamatkan putri kedua, tetapi dia tidak punya pilihan lain sekarang dan hanya bisa menaruh harapannya pada orang-orang ini. Ketika rombongan pangeran dan putri mendengar ini, ekspresi mereka berubah dengan ragu. Kita semua dari ras yang sama. Lagi pula, kalian semua bersaudara dengan putri kedua. Bagaimana bisa kalian meninggalkannya begitu saja? Jika kau benar-benar tidak berperasaan, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak adil. Saat aku kembali, aku akan memberitahu Raja Naga bahwa putri kedua mati karenamu. Orang tua berpakaian hitam itu meraung. Apa maksudmu? Kamilah yang membunuhnya. Jangan berbohong. Pemuda berpakaian merah itu berkata dengan marah. Jadi kenapa kalau aku berbohong? Asal Raja Naga mempercayainya, maka semuanya baik-baik saja. Bahkan jika Raja Naga tidak mempercayainya, dia pasti akan waspada terhadapmu dan bahkan diam-diam menyelidikimu. Saya ingin bertanya kepada kalian semua di sini, apakah kalian berani mengatakan bahwa kalian tidak melakukan kesalahan besar? Orang tua berpakaian hitam itu mencibir. Pemuda berpakaian merah mengepalkan tangannya dan menatap lelaki tua berpakaian hitam dengan tatapan dingin yang menusup tulang. Pemuda berpakaian putih dan yang lainnya juga memiliki ekspresi jelek. Ini merupakan ancaman nyata bagi mereka. Pepatah lama itu benar. Manusia bukanlah orang suci, bagaimana mungkin tidak ada kesalahan. Oleh karena itu, orang kurang lebih akan membuat beberapa kesalahan yang tidak dapat diperbaiki dalam hidup mereka. Perbedaannya adalah bagaimana menangani akibatnya. Jika Anda dapat menanganinya dengan baik, Anda tentu dapat menutupinya. Namun jika tidak mampu, pasti akan mendatangkan bencana. Para pangeran dan putri dari para naga biasanya bersaing untuk mendapatkan ketenaran dan kekayaan, membentuk kelompok dan bersekongkol satu sama lain. Tentu saja, akan ada banyak konflik, seperti pembunuhan dan pembunuhan. Faktanya, ini adalah hal yang sangat umum. Sebab, kekuatan apapun itu, ia ada dan tidak dapat dihindari. Namun ada juga prasyarat. Prasyaratnya adalah benda itu tidak meledak. Kalau saja tidak meledak, bahkan jika para petinggi tahu, mereka akan menutup mata. Namun jika benda-benda ini meledak tanpa henti dan membuat para petinggi waspada, tidak akan ada seorangpun yang mampu memikul tanggung jawab. Mereka tidak pernah menyangka lelaki tua berpakaian hitam itu begitu kejam dan ingin bertarung sampai mati bersama mereka. He he. Tiba-tiba, terdengar suara tawa yang keras seperti lonceng. Pemuda berpakaian putih dan yang lainnya menatap wanita berambut perak itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Wanita berambut perak itu juga menatap pemuda berpakaian putih dan yang lainnya, lalu tersenyum pada lelaki tua berpakaian hitam. Lihat apa yang kau katakan. Kita ini keluarga, bagaimana mungkin kita tidak peduli dengan hidup dan mati kakak kedua. Orang munafik. Pemuda berpakaian merah itu mencibir. Kamu baru tahu sekarang. Pemuda berpakaian putih itu pun mencibir. Pria tua berpakaian hitam itu juga menatap wanita berambut perak itu dengan senyum palsu dan membungkuk. Putri kecil sangat saleh. Pria tua ini mengagumimu. Jangan, jangan, jangan. Kamu sudah tua, aku tidak tahan. Wanita berambut perak itu melambaikan tangannya dan menatap pemuda berpakaian merah dan pemuda berpakaian putih. Dia tertawa dan berkata, Saudara Bai, Saudara Sueyi, kalian berdua adalah jenius dari klan naga. Otak dan kekuatan kalian lebih kuat dariku, jadi aku masih harus mengandalkan kalian untuk masalah ini. Ketika keduanya mendengar ini, mereka tiba-tiba ingin mengumpat. Setelah sekian lama, dia masih saja melemparkan masalah ini kepada mereka. Dia benar-benar tahu bagaimana harus bersikap. Karena sudah ada konflik di antara mereka, kalau sekarang mereka mau menyelamatkannya, kalau nanti ada masalah lagi, pasti mereka yang disalahkan karena kepo dan menyelamatkan wanita ini. Tetapi jika mereka tidak menyelamatkannya, itu akan menjadi kesalahan mereka sekarang. Karena semua orang memperhatikan keputusan mereka. Dengan kata lain, wanita berambut perak itu mendorong mereka ke garis depan hanya dengan beberapa patah kata. Pemuda berpakaian putih itu menggertakkan giginya dan menatap Bai Longjian. Bantu hentikan mereka. Dia memikirkannya lagi dan lagi. Pada akhirnya, dia tetap memilih untuk menyelamatkannya. Karena dia tidak ingin bertarung sampai mati dengan lelaki tua berpakaian hitam itu. Itu tidak akan ada gunanya baginya. Terlebih lagi, putri kedua memiliki seluruh klan naga hitam di belakangnya. Begitu situasinya memburuk, para leluhur klan naga hitam pasti akan bertindak sendiri. Meskipun dia juga didukung oleh klan naga putih, jika mereka benar-benar bertarung, tidak hanya akan ada banyak masalah, tetapi situasinya juga akan mengkhawatirkan. Dentang. Mendengar ini, Bai Longjian segera berdiri di belakang si pengocok ekor kuda dan si gila. Auranya dengan kuat mengunci si gila dan tiga orang lainnya. Melihat ini, pemuda berpakaian merah itu juga melotot marah dan aura pembunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Dentang. Segera setelah. Sebuah belati berwarna darah muncul. Panjangnya sekitar satu kaki dan seluruhnya berwarna merah darah. Ada naga darah terukir di atasnya yang memancarkan cahaya merah darah yang menyelaukan. Senjata dominator lainnya. Pupil mata frenzit dan tiga murid lainnya mengecil. Pedang naga darah. Pergi, bantu aku. Pemuda berpakaian merah melambaikan tangannya. Pedang naga darah segera terbangun dan berdiri di atas frenzit dan ketiga orang lainnya. Aura yang kuat juga terbangun di tubuh pangeran dan putri lainnya. Betapa mengerikannya. Belum lagi frenzit dan tiga orang lainnya, bahkan White Eye Wolf yang berdiri di kejauhan pun merasakan tekanan semakin meningkat dan keringat muncul di dahinya. Melihat situasi ini, tetua berpakaian hitam akhirnya menghela napas lega. Selama semua orang bersedia membantu, bahkan jika anak serigala ini meminjam keberanian dari surga, dia tidak akan berani membunuh putri kedua. Memadamkan. Dia segera mendongak ke arah serigala bermata putih dan mencibir, kau tampaknya tidak memiliki kemampuan untuk mengancam kami karena lima orang temanmu ada di tangan kami. Serigala bermata putih tidak berekspresi. Sekarang, selama orang tua ini memberi perintah, senjata dominatormu dan tiga lainnya akan mati semua. Jadi, mari kita bicara baik-baik. Tidak baik jika kita semua mati bersama-sama. Kata tetua berpakaian hitam itu lagi. Mata serigala bermata putih berbinar dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, katakan padaku, apa yang ingin kamu bicarakan. Nyawa ganti nyawa. Kalian dapat memilih salah satu dari keempatnya untuk ditukar dengan putri kedua. Penatua berpakaian hitam itu menunjuk ke arah frenzit dan tiga orang lainnya. Serigala bermata putih tertegun dan mengerutkan kening, menurut apa yang kamu katakan, aku hanya bisa menyelamatkan satu. Itu benar. Tetua berpakaian hitam itu mengangguk. Serigala bermata putih menatap tetua berpakaian hitam itu dan menyeringai, tapi aku ingin menyelamatkan mereka semua. Apa yang harus kulakukan? Apakah menurutmu itu mungkin? Tetua berpakaian hitam itu mencibir. Kau ingin menyelamatkan mereka semua. Kau terlalu naif. Itu bukan hal yang mustahil. Mari kita lihat apakah kamu benar-benar peduli dengan putri kedua. Mata serigala bermata putih berkilat tajam saat dia mengepalkan cakarnya. Putri kedua menjerit saat jiwa naganya hancur. Apa yang sedang kamu lakukan? Berhenti. Ekspresi tetua berpakaian hitam itu berubah saat dia meraung. Apakah kamu sudah bangun? Beraninya kau bernegosiasi denganku. Anda hanya punya satu pilihan, satu dari lima. Jika kau tidak setuju, mari kita lihat siapa yang lebih kejam. Serigala bermata putih tersenyum sinis ketika cakar besarnya mencengkram erat jiwa naga putri kedua. Hanya tersisa separuh jiwa naga putri kedua. Sekarang, selama serigala bermata putih itu mengepalkan cakarnya, putri kedua akan dinyatakan mati. 3.444 Namun meski begitu, putri naga kedua tidak takut sama sekali. Dia menatap lelaki tua berpakaian hitam itu dan berteriak, Jangan khawatirkan aku, bunuh dia. Kau sedang mencari kematian. Serigala bermata putih itu tiba-tiba menunjukkan sedikit permusuhan di antara alisnya. Dengan sapuan cakarnya yang lain, sebagian jiwa putri kedua yang tersisa langsung menghilang. Sekarang, dia bahkan tidak bisa mempertahankan bentuk jiwa naganya. Dia seperti kabut hitam. Putri kedua. Orang tua berpakaian hitam itu melotot ke arah serigala bermata putih dan meraung, jika aku berani menyentuhnya. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, serigala bermata putih kembali mengayunkan cakarnya. Diiringi lolongan menyakitkan, jiwa putri kedua tertinggal dengan sisa-sisa terakhir. Orang tua berpakaian hitam itu berhenti berbicara dan menatap kosong ke arah serigala bermata putih. Lanjutkan, jika aku berani menyentuhnya, apa yang akan kau lakukan? Serigala bermata putih menatap lelaki tua berpakaian hitam itu dengan tatapan mengejek. Anda ingin mengancam saya? Kamu benar-benar tidak punya otak. Saudaraku serigala tampan dan kuat, bagaikan dewa yang turun dari surga. Bagaimana mungkin kau bisa mengancamnya? Orang tua berpakaian hitam itu tidak berani berkata apa-apa lagi. Dia dapat melihat bahwa anak serigala ini adalah orang yang tidak patuh hukum. Dia tidak mampu berjudi. Karena serigala bermata putih dapat mengabaikan Frenzy dan yang lainnya, tetapi dia tidak dapat mengabaikan putri kedua. Saya akan mengatakannya sekali lagi. Satu untuk lima. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Kalau tidak, kita akan bertarung sampai mati hari ini. Seperti yang dikatakan Little Frenzy, aku akan menjadi pahlawan lagi dalam delapan belas tahun. Mata serigala bermata putih tajam dan tak kenal takut. Keberanian semacam ini membuat orang-orang di pihak naga takut. Begitulah dunia ini, orang baik takut pada orang jahat, orang jahat takut pada orang jahat, dan orang jahat takut pada orang yang tidak peduli dengan kehidupan mereka. Secara kebetulan, naga telah bertemu mereka hari ini. Jika mereka tidak takut kehilangan nyawa, mengapa mereka takut pada naga? Paling banter, mereka akan mati bersama-sama. Saya akan hitung sampai tiga. Jika kamu tidak menyerahkannya, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Juga, jangan pernah berpikir untuk menggunakan senjata dominator untuk menyergapku. Dengan jarak di antara kita, aku dapat dengan mudah membunuh putri keduamu sebelum senjata dominator tiba. Serigala bermata putih itu menyeringai dan berteriak, satu, dua. Aku janji, aku janji. Sebelum dia bisa mengucapkan tiga, pria tua berkostum hitam mengangkat tangannya untuk menghentikannya dan berteriak. Lebih seperti itu. Serigala bermata putih itu terkekeh, dan sorot matanya melembut saat dia berkata, cepatlah. Ingat, jangan main-main. Bahkan aku, saudaramu, takut bersikap kejam. Pria tua berjubah hitam itu menahan amarahnya dan menatap cermin tembaga, pedang naga putih, dan bilah naga darah. Lepaskan dia. Cermin tembaga adalah senjata suci yang mendominasi milik putri kedua. Tentu saja, itu tidak akan mengatakan apapun. Namun, pedang naga putih dan pedang naga darah akan bergantung pada sikap kedua pemuda itu. Ketika lelaki tua berjubah hitam itu melihat kedua senjata ilahi berdaulat tidak bergerak, dia menoleh untuk melihat pemuda berjubah putih dan pemuda berjubah putih. Mereka berdua menjadi marah. Tidak mudah baginya untuk memanfaatkan kesempatan ini. Dia benar-benar tidak rela membiarkan orang-orang ini pergi begitu saja. Tetapi, mereka tidak bisa menolak. Mereka semua berasal dari klan yang sama dan sering bertemu satu sama lain, jadi mereka memahami temperamen lelaki tua berjubah hitam itu. Jika dia benar-benar berselisih dengan mereka, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Bukannya mereka tidak berpikir untuk membunuhnya agar dia diam. Begitu putri kedua meninggal, mereka akan membunuh orang tua ini. Namun, masih ada cermin tembaga, senjata dewa yang mendominasi. Cermin tembaga adalah senjata suci yang mendominasi klan naga hitam. Masing-masing dari mereka memiliki sudut pandang mereka sendiri dan tidak akan membiarkan mereka melakukannya. Melepaskan. Akhirnya, keduanya saling berpandangan, menatap senjata ilahi masing-masing yang mereka miliki, lalu berteriak. Baru saat itulah pedang naga putih dan bilah naga darah mundur ke samping. Peluru ekor kuda itu segera melilit orang gila itu dan tiga orang lainnya, lalu terbang menuju serigala bermata putih. Tunggu. Tapi tiba-tiba, orang tua berjubah hitam itu tampaknya teringat sesuatu dan buru-buru berkata, Tunggu. Begitu dia berkata demikian, cermin tembaga itu segera berdiri di hadapan si pengocok ekor kuda dan orang gila itu. Apa maksudmu? Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Pemuda berpakaian merah darah dan gerombolan orang gila itu pun menatap curiga ke arah lelaki tua berjubah hitam itu. Orang tua berjubah hitam itu melirik ke arah orang gila itu dan tiga orang lainnya, lalu menatap serigala bermata putih dan berkata, Bagaimana aku tahu kalau kalian akan melakukan trik? Berengsek. Kaka ini bisa dipercaya, Iya. Kata serigala bermata putih dengan marah. Dapat dipercaya, Apakah menurutmu ada yang akan mempercayaimu? Pria tua berjubah hitam itu mencibir. Dia juga orang yang sangat berhati-hati. Lalu apa yang kamu inginkan? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Cermin naga hitam dan aku akan mengikuti orang gila itu dan yang lainnya ke sisimu. Tentu saja. Kalian pasti tidak akan merasa tenang, takut kami akan menyerang kalian begitu kami bertukar sandera. Kata lelaki tua berjubah hitam itu. Cukup pintar. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Seseorang harus tahu. Saat ini, mereka benar-benar dirugikan. Begitu jiwa naga putri kedua diserahkan kepada lelaki tua berjubah hitam, pemuda berpakaian merah darah dan yang lainnya pasti akan segera menyerang mereka. Pada saat itu, bahkan jika mereka mengendalikan hukum ruang dan waktu, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Lagi pula, pihak lain tidak hanya memiliki begitu banyak senjata ilahi berdaulat, tetapi juga sekelompok pengikut yang kuat. Oleh karena itu, mereka harus memikirkan cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Pikiran Serigala bermata putih sedikit berubah dan secercah senyum muncul di matanya. Dia menatap lelaki tua berjubah hitam itu dan berkata, ada cara agar kita berdua bisa merasa tenang. Apa itu? Orang tua berjubah hitam itu bingung. Kau dan cermin naga hitam ikutlah bersama kami. Kita akan mencari tempat yang tidak ada orangnya dan kemudian membuat kesepakatan. Kata Serigala bermata putih. Cari tempat yang tidak ada orangnya, lalu buat kesepakatan. Orang tua berjubah hitam itu menundukkan kepalanya dan merenung. Pemuda berpakaian merah darah dan yang lainnya telah mencari kesempatan, tetapi Serigala bermata putih tidak menurunkan kewaspadaannya. Dia merasa tidak berdaya. Mengapa seekor anak Serigala saja begitu sulit untuk dihadapi? Sebenarnya sangat mudah. Hindari saja mereka dan kita bisa dengan mudah bertukar sandera. Serigala bermata putih menunjuk ke arah pemuda berpakaian merah darah dan yang lainnya lalu tertawa. Lelaki tua berjubah hitam itu melirik pemuda berpakaian merah darah dan yang lainnya lalu mengangguk. Baiklah, aku setuju. Dengan cermin naga hitam, meskipun mereka sendirian, Serigala bermata putih dan orang gila itu tidak akan mampu membunuhnya. Demikian pula. Dengan kocokan ekor kuda, senjata ilahi dominator, akan sulit baginya untuk membunuh Serigala bermata putih dan orang gila itu. Oleh karena itu, tidak ada pihak yang berani memainkan trik apapun dalam situasi seperti itu. Besar. Serigala bermata putih itu terkekeh dan menatap orang gila itu. Kita akan pergi ke Pulau Bangau Putih. Kau bisa membawa mereka ke sini setelah aku sampai di sana. Mengapa mereka harus menunggu Serigala bermata putih tiba di sana terlebih dahulu? Serigala bermata putih khawatir jika cermin tembaga dan lelaki tua berjubah hitam itu datang bersama orang gila dan yang lainnya, sesuatu akan terjadi. Oleh karena itu, lebih baik ia pergi terlebih dahulu. Selama dibutuhkan jiwa ilahi putri kedua, pihak lain tidak akan bisa menemukan kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dipahami. Orang gila itu mengangguk. Semuanya, sampai jumpa nanti. Orang yang tidak tahu terima kasih itu melambaikan cakarnya ke arah pemuda berpakaian merah darah dan yang lainnya, dan mulai menggunakan hukum ruang dan waktu. Saluran transmisi ruang waktu segera muncul di depannya, dan ia berlari masuk dengan jiwa putri kedua tanpa menoleh ke belakang. Sialan, sialan. Pemuda berjubah putih itu meraung dalam hatinya. Orang tua berjubah hitam itu buru-buru menatap orang gila itu dan berkata, berikan aku koordinat Pulau Bangau Putih. Memberikanmu koordinatnya. Kamu hanya punya satu jiwa ilahi yang tersisa. Apa gunanya memberikannya kepadamu? Jika aku beritahu koordinatnya, bukankah mereka akan segera mengikuti kita? Orang tua, kau masih saja ingin bersekongkol melawanku. Orang gila itu melirik ke arah pemuda berpakaian merah darah dan yang lainnya lalu menatap ke arah lelaki tua berjubah hitam sambil tersenyum mengejek. Orang tua berjubah hitam itu sangat marah. Itu benar. Dia ingin mendapatkan koordinat dari orang gila itu dan diam-diam memberitahu pemuda berpakaian merah darah dan yang lainnya. Ketika mereka pergi ke Pulau Bangau Putih, pemuda berpakaian merah darah dan yang lainnya akan segera mengikuti mereka. Namun, orang gila itu tahu maksudnya. Orang macam apa mereka? Mengapa mereka semua seperti rubah tua? Duduk saja di sini dan bersantailah. Minum teh dan mengobrol. Pemandangan laut awan surgawi tidak buruk. Nikmatilah. Orang gila itu melirik pemuda berpakaian merah darah dan yang lainnya lalu terkekeh. Dia mengaktifkan hukum ruang dan sebuah portal muncul. Melihat portal itu, pemuda berpakaian merah darah dan yang lainnya berharap mereka bisa segera menghancurkannya. Karena begitu orang gila dan yang lainnya melangkah masuk ke portal, itu akan seperti melepaskan harimau kembali ke gunung. Hampir mustahil untuk menemukan kesempatan seperti itu di masa depan. Akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa jika bukan karena aliansi penggarap nakal, mereka tidak akan mempunyai kesempatan ini. Kalian duluan. Orang gila itu memandang lelaki tua berjubah hitam dan cermin perunggu. Lelaki tua berjubah hitam itu melirik orang gila dan cermin perunggu itu. Ayo pergi. Cermin perunggu itu menangkap lelaki tua berjubah hitam itu dan bergegas memasuki portal. Saat kita bertemu lagi, aku pasti akan mentraktir kalian minum. Jangan bersikap sopan padaku. Lagi pula, kita semua adalah teman. Orang gila itu melambai ke arah pemuda berpakaian merah darah dan yang lain sebelum melihat ke arah pengocok ekor kuda. Dengan bunyi, desing, kocokan ekor kuda itu membawa orang gila itu ke portal. Apa yang harus kita lakukan? Pemuda berpakaian merah darah menatap pemuda berjubah putih. Bagaimana saya tahu? Pemuda berjubah putih itu meraung. Pada saat ini, dia merasa paling kesal dibanding orang lain. Kembali ke negeri Iblis Yin, mereka tidak hanya mencuri warisannya, tetapi mereka juga dipermainkan oleh 3000 inkarnasi Qin Fei Yang. Dia selalu mengingat ini. Dia telah berencana untuk melampiaskan amarahnya setelah menangkap Qin Fei Yang dan yang lainnya. Tetapi dia tidak menyangka segala sesuatunya akan menjadi seperti ini. Bukan saja dia tidak mendapat apa-apa, tetapi dia juga dipermalukan oleh serigala bermata putih dan orang gila itu. Minum teh. Mengobrol. Lihat pemandangannya. Mentraktirnya minum. Dia benar-benar ingin mengumpat, rawat pantatmu. Mengapa kita tidak memasuki benda suci spasial dan diam-diam mengikuti mereka? Pasangan parubaya itu berjalan ke sisi pemuda berjubah putih dan menatap portal sambil mengerutkan kening. Apakah menurutmu mereka bodoh? Mereka telah merencanakan segalanya dengan sangat matang. Saat kita sampai di Pulau Bango Putih, apakah menurutmu mereka tidak akan menggunakan indera ketuhanan mereka untuk mencari? Pemuda berjubah putih itu berteriak dan menatap pangeran dan putri lainnya. Apakah ada yang tahu di mana Pulau Bango Putih? Semua orang menggelengkan kepala. Saya mendengar tentang Pulau Bango Putih ketika saya bertanya tentangnya di benua timur. Konon, Qin Fei Yang dan yang lainnya pernah terlibat dalam pertempuran berdarah dengan balai darah di Pulau Bango Putih saat itu. Tetapi saya tidak memperhatikan saat itu, jadi saya tidak menanyakan koordinat Pulau Bango Putih. Kata gadis berambut perak itu. Bagaimana kita bisa sampai ke sana tanpa koordinat? Pemuda berjubah putih itu meraung. Sebelum dia bisa selesai berbicara, terowongan ruang waktu di depan mereka runtuh dengan suara gemuruh yang keras. Itu benar. Keruntuhan ini tidak sembuh dengan sendirinya. Jelas saja, si orang gila dan yang lainnya takut kalau pemuda berjubah putih dan yang lainnya akan bersembunyi di benda suci spasial dan diam-diam mengikuti mereka, jadi mereka tidak sabar untuk menghancurkan portal itu setelah tiba di Pulau Bango Putih. 3445 Pemuda berpakaian putih itu menatap terowongan ruang waktu yang runtuh dan berkata dengan suara yang dalam, tidak, kita tidak bisa menyerah begitu saja. Binatang laut di sini pasti tahu. Carilah binatang laut di dekat sini dan tanyakan. Ya. Pasangan paru bayak itu mengangguk, secara acak menemukan arah dan terbang ke langit. Wanita berambut perak itu menatap pasangan setengah bayak itu dan matanya sedikit berkedip. Kemudian, dia mengirim transmisi suara kedua wanita tua di sampingnya, pergilah ke aliansi penggarap nakal. Mengapa kita pergi ke aliansi penggarap nakal? Kedua wanita tua itu tercengang. Orang-orang dari aliansi penggarap nakal pasti tahu di mana Pulau Bango Putih berada. Daripada mencari binatang laut itu, lebih baik kita mencari tiga raksasa dari aliansi penggarap jahat. Wanita berambut perak itu berpikir dalam hati. Ketika mereka berdua mendengar ini, hati mereka tergerak. Salah satu dari mereka, seorang wanita tua, segera membuka saluran transmisi waktu. Segera setelah. Mereka bertiga berbalik dan memasuki terowongan ruang waktu di bawah tatapan bingung orang lain. Pada saat yang sama. Di kejauhan. Tiga sosok berdiri berdampingan. Itu adalah master aliansi dan dua lainnya. Hebat sekali, anak serigala ini. Kalau saja mereka tidak takut ketahuan oleh pemuda berpakaian putih dan yang lainnya, mereka bertiga pasti akan tertawa terbahak-bahak. Karena mereka sudah kabur, ayo kita pergi. Sang master aliansi tersenyum, membuka terowongan ruang waktu, dan berbalik untuk pergi. Namun saat mereka kembali ke ibu kota aliansi, yang merupakan halaman wakil ketua aliansi, mereka langsung merasakan tiga aura kuat di langit. Hmm. Ketiganya bergegas keluar dari halaman dan mendonga. Mereka melihat wanita berambut perak dan dua wanita tua berdiri di atas penghalang. Mengapa mereka ada di sini lagi? Wakil ketua aliansi terkejut. Mungkinkah mereka ada di sini untuk bertanya kepada kita tentang lokasi Pulau Bango Putih? Anggota Hall of Fame mengirimkan transmisi suara. Akan kukatakan sekali lagi, jika tiga raksasa aliansi penggarap jahat tidak muncul, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Salah satu wajah wanita tua itu tertutup embun beku. Di bawah. Pasangan Shenmang, Tetua Agung, dan yang lainnya semuanya agak gugup. Mereka tidak tahu bahwa ketua aliansi dan dua orang lainnya telah kembali dan tidak berani mengatakan bahwa mereka bertiga telah meninggalkan ibu kota aliansi. Karena jika mereka melakukannya, itu akan dengan mudah menimbulkan kecurigaan. Yang patut disebutkan adalah sosok Lu Zheng Yuan tidak dapat terlihat lagi. Suara mendesing. Master aliansi dan dua orang lainnya saling berpandangan lalu melangkah keluar, mendarat di depan pasangan Shenmang. Tuan aliansi, Tuan Ye, Tuan Ki. Shenmang dan istrinya sangat gembira, seolah-olah mereka telah melihat penyelamat mereka. Pada saat yang sama. Di langit di atas laut. Tubuh serigala bermata putih yang tingginya beberapa ratus kaki berdiri melawan angin, memancarkan aura ganas yang mengerikan. Ini adalah Pulau Bangau Putih. Namun, Pulau Bangau Putih telah lama berubah menjadi debu. Di depan. Kocokan ekor kuda, cermin perunggu, lelaki tua berpakaian hitam, dan orang gila berdiri bersama. Seperti yang diharapkan oleh pemuda berpakaian putih itu, Pei Tianhong melepaskan kekuatan spiritualnya begitu dia keluar. Dia hanya menghela nafas lega ketika portal teleportasi runtuh. Serigala bermata putih itu menatap lelaki tua berpakaian hitam itu dan menyeringai. Di sini sangat aman. Mari kita bertukar secara langsung. Baiklah. Orang tua berjubah hitam itu mengangguk. Sebenarnya, dia tidak punya pilihan lain selain melakukan pertukaran sekarang. Hal ini dikarenakan cermin tembaga saja tidak lagi menjadi ancaman bagi Flywis, si orang gila, dan yang lainnya. Serigala bermata putih mengayunkan cakarnya dan jiwa putri kedua segera terbang ke arah lelaki tua berjubah hitam itu. Pria tua berjubah hitam itu segera melangkah maju dan meraih jiwa naga itu. Cermin perunggu itu juga terbang untuk melindungi mereka berdua. Sementara itu, Serigala bermata putih mendarat di samping Matman dan yang lainnya. Ia menatap Matman dan tersenyum bangga. Bagaimana, pada saat kritis ini, kau masih harus bergantung padaku. Orang gila memutar matanya dan melirik lelaki tua berjubah hitam dan cermin perunggu. Apa? Kau masih ingin membunuhnya? Serigala bermata putih berpikir. Saya juga punya pikiran seperti itu. Orang gila tidak menyangkalnya karena memang tidak perlu. Pada saat ini, pria tua berjubah hitam itu juga menyadari tatapan Matman dan hatinya bergetar. Dia segera melihat ke arah Serigala bermata putih dan yang lainnya dan berkata, Meskipun hanya aku dan cermin naga hitam yang tersisa, tidak akan semudah itu bagimu untuk membunuh kami. Aku tahu. Si gila mengangguk. Meskipun mereka memiliki horse Tai Luis, Pei Tianhong, Wang Chang Yuan, dan komandan kedua di pihak mereka, pihak lain juga memiliki cermin naga hitam. Jika mereka bertarung langsung, pihak lain pasti tidak akan mampu mengalahkan mereka. Tetapi jika cermin naga hitam membawa lelaki tua berjubah hitam dan putri kedua dan ingin melarikan diri, maka mereka benar-benar tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena kecepatan cermin naga hitam hanya dapat dibandingkan dengan kocokan ekor kuda. Sekalipun mereka berhasil mengejar, itu pasti akan menjadi pertempuran yang menguras tenaga. Dan pemuda berjubah putih dan yang lainnya pasti tidak akan menyerah. Saat ini, mereka pasti sedang memikirkan cara untuk menemukan koordinat Pulau Bango Putih. Begitu mereka mendapatkan koordinatnya, mereka pasti akan menyerbu. Pada saat itu, situasi yang telah mereka usahakan dengan keras untuk diselamatkan akan hilang dalam sekejap. Jadi sekarang, hal paling bijaksana yang bisa dilakukan adalah pergi. Orang tua berjubah hitam itu berkata dengan suara yang dalam, Karena kau sudah tahu, maka kau juga harus tahu apa hal yang paling bijaksana untuk dilakukan. Tentu saja. Tapi menurut tindakan seorang playboy normal, bukankah aku harus mengatakan sesuatu sebelum pergi? Orang gila itu tersenyum mengejek. Kau bercanda, kan? Orang sepertimu masih seorang playboy. Orang tua berjubah hitam itu tidak berdaya. Jika seorang pemuda yang luar biasa masih saja seorang playboy, maka manusia terlalu menakutkan. Baiklah, kita tidak perlu memainkan permainan kekanak-kanakan seperti itu. Tapi ada sesuatu yang harus kukatakan. Kalian para naga benar-benar telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak kalian provokasi. Orang gila itu tersenyum dan melambaikan tangannya untuk membuka lorong ruang waktu. Kemudian, dia membawa serigala bermata putih, Pei Tianhong, dan yang lainnya dan berjalan masuk tanpa menoleh ke belakang. Lelaki tua berjubah hitam itu menatap punggung matman dan yang lainnya. Sesaat, seolah-olah dia melihat bayangan beberapa dewa perang. Rasa hormata terkendali muncul di hatinya. Dia benar-benar ingin menekan perasaan ini, karena baginya, ini adalah penghinaan yang besar. Sebagai seorang yang sangat kuat dari klan naga, bagaimana mungkin dia memiliki hati yang menghormati umat manusia. Namun perasaan ini tidak mungkin dihilangkan. Mungkinkah dia benar-benar telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak diprovokasi? Suara mendesing. Pada saat ini, sebuah lorong ruang waktu muncul di langit. Hati lelaki tua berjubah hitam itu menegang. Ia buru-buru mendonga dan melihat wanita berambut perak berjalan keluar dari lorong ruang waktu bersama kedua wanita tua itu. Melihat ketiga orang itu, lelaki tua berjubah hitam itu menghela nafas lega. Dia takut serigala bermata putih dan yang lainnya akan kembali dengan bala bantuan. Di mana mereka? Wanita berambut perak itu bertanya. Hilang. Pria tua berjubah hitam itu mendesah. Wanita berambut perak itu mengangkat alisnya dan bertanya, bagaimana dengan jiwa naga kakak kedua? Tersimpan. Pria tua berjubah hitam itu tersenyum. Di matanya, selama putri kedua baik-baik saja, itu lebih baik daripada apapun. Itu bagus. Wanita berambut perak itu terkekeh. Sepertinya kelompok orang ini tidak mudah dihadapi. Jika mereka mudah dihadapi, mereka pasti sudah mati di negeri iblis yin. Orang tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. Tapi bukankah ini lebih menarik? Wanita berambut perak itu memiliki pandangan main-main di matanya. Kemudian, dia menatap lelaki tua berjubah hitam itu dan terkikik. Kamu dan kakak kedua sama-sama perlu pulih. Mengapa kamu tidak membiarkan kami menemanimu? Pupil mata lelaki tua berjubah hitam itu mengecil dan dia melambaikan tangannya. Kami tidak berani mengganggu putri kecil. Dengan itu, lelaki tua berjubah hitam itu menatap cermin perunggu. Cermin perunggu itu mengerti dan membawa lelaki tua berjubah hitam itu dan menghilang di ujung laut seperti kilat. Apa maksudnya? Saya punya niat baik, tetapi mereka mencurigai saya. Wanita berambut perak itu menghentakkan kakinya tanda tidak puas. Bukankah itu normal? Aneh kalau dia setuju. Kedua wanita tua itu terkekeh. Wanita berambut perak itu mengerutkan bibirnya, tampak kesal. Dia menatap mereka berdua dan bertanya, kemana kita akan pergi selanjutnya? Keduanya saling berpandangan dan terkekeh. Kita mau kemana? Apakah yang mulia sudah punya rencana? Kalianlah yang paling mengenalku. Ayo pergi, kita akan kembali ke aliansi penggarap keliling. Kata wanita berambut perak itu. Kita akan ke aliansi penggarap keliling lagi. Keduanya tercengang. Walaupun mereka tahu bahwa wanita berambut perak itu sudah mempunyai rencana, mereka tidak tahu bahwa mereka harus kembali ke aliansi penggarap keliling. Itu benar. Karena aliansi penggarap keliling telah berselisih dengan kelompok Kinfei yang, kelompok Kinfei yang pasti akan menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan hanyalah menunggu mereka. Wanita berambut perak itu terkekeh. Di sisi lain, pasangan parubaya itu juga menangkap dua binatang laut. Kedua binatang laut ini hanya setengah langkah penguasa. Pada saat itu, kedua binatang laut itu sangat panik terhadap kelompok pemuda berjubah putih itu. Izinkan saya bertanya, dimanakah Pulau Bango Putih? Pemuda berjubah putih itu menatap mereka, wajahnya dipenuhi permusuhan. Pulau Bango Putih. Kedua binatang itu sedikit terkejut. Ternyata dia hanya bertanya tentang lokasi Pulau Bango Putih. Mereka mengira dia akan melakukan sesuatu kepada mereka, jadi mereka memikirkannya dan menggelengkan kepala. Aku tidak tahu. Faktanya, mereka tahu. Meskipun Pulau Bango Putih hanyalah pulau biasa, pertempuran antara kelompok Kinfei Yang dan balai darah di Pulau Bango Putih telah menyebar di antara binatang laut di samudera Awan Surgawi. Namun, mereka pun berada di sekitar situ dan melihat rombongan orang gila, maka mereka menduga bahwa orang-orang yang menanyakan tentang Pulau Bango Putih itu pasti ada hubungannya dengan rombongan Kinfei Yang. Ketika kelompok Kinfei Yang pertama kali memasuki alam Awan Surgawi, Dewa binatang lautan Awan Surgawi telah memberikan perintah agar segala sesuatu tentang kelompok Kinfei Yang tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Oleh karena itu, mereka menyembunyikannya. Kamu tidak tahu. Pemuda berjubah putih itu mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, kalian adalah binatang laut dari samudera Awan Surgawi, bagaimana mungkin kalian tidak tahu tentang Pulau Bango Putih? Kami benar-benar tidak tahu. Kami memang tahu semua tempat terkenal di lautan Awan Surgawi, tetapi kami belum pernah mendengar tentang Pulau Bango Putih. Kedua binatang itu merasa cemas. Mungkinkah Pulau Bango Putih ini hanyalah sebuah pulau tak mencolok di samudera Awan Langit? Pemuda berjubah putih itu memandang pemuda berjubah darah dan yang lainnya. Bagaimana kami tahu? Kelompok itu tersenyum pahit. Ini adalah pertama kalinya mereka meninggalkan sarang naga, jadi mereka tidak begitu akrab dengan dunia luar seperti Kinfei Yang dan yang lainnya. Tidak. Pemuda berjubah putih itu hendak menyerah, tetapi tiba-tiba dia melihat ke arah dua binatang buas itu dan berkata dengan suara yang dalam, kelompok Kinfei Yang bertempur dengan balai darah di Pulau Bango Putih. Meskipun aku tidak melihat pertempuran itu dengan mataku sendiri, aku dapat membayangkan bahwa itu pasti pertempuran yang berdarah. Bagaimana mungkin kalian tidak tahu? Kami benar-benar tidak tahu. Kedua binatang itu menggelengkan kepala. Bukankah ini membuat keadaan menjadi sulit bagi mereka? Saya pikir kamu tidak mengatakan kebenaran. Mati. Niat membunuh pemuda berjubah putih itu meningkat. Tetapi pada saat ini, kilat menyambar dan guntur bergemuruh di langit, dan cahaya ilahi yang mengerikan tiba-tiba jatuh. Ini. Hukuman dewa binatang. Kedua binatang laut itu tertegun sejenak sebelum mereka kegirangan. Yang mulia, berhati-hatilah. Pada saat yang sama, pasangan setengah baya itu juga terkejut. Mereka buru-buru berteriak dan segera melepaskan serangan mereka untuk menyerang cahaya ilahi. 3.446 Hmm. Yang lainnya mengangkat kepala untuk melihat cahaya ilahi dan sedikit mengernyit. Siapa yang berani menyerang mereka? Siapakah yang berani memprovokasi para naga? Cahaya ilahi pun tiba seketika. Pasangan parubaya itu awalnya penuh percaya diri. Namun, saat mereka bertabrakan dengan cahaya suci, ekspresi pasangan itu tiba-tiba berubah. Mereka langsung berteriak saat tubuh mereka meledak dalam kehampaan. Dalam sekejap, hanya jiwa ilahi mereka yang tersisa. Itu sungguh mengerikan. Belum lagi rombongan putri dan pangeran, bahkan rombongan pengikut dan senjata ilahi berdaulat pun tak kuasa menahan nafas ketika melihat pemandangan ini. Orang harus tahu bahwa pasangan itu adalah ahli super di alam penguasa sempurna. Terlalu mengerikan untuk bisa menghancurkan tubuh mereka dalam sekejap. Terutama pemuda berpakaian putih itu. Karena cahaya ilahi itu tidak berhenti dan langsung menyerangnya. Dentang. Melihat pemuda berpakaian putih itu akan mati, pedang naga putih kembali sadar dan langsung menghalangi cahaya suci di atas pemuda berpakaian putih itu. Itu benar-benar dapat menghalangi hukuman dewa binatang. Senjata ilahi berdaulat memang berbeda. Namun, ini adalah lautan awan surgawi. Siapapun yang berani bersikap lancang di sini, hanya ada satu hasil, kematian. Kedua makhluk laut itu menatap pemuda berpakaian putih itu dan mencibir. Sebagai makhluk laut dari samudera awan surgawi, mereka sangat beruntung dan bahagia karena memiliki eksistensi dewa binatang yang agung untuk melindungi mereka. Sama seperti di masa lalu. Ketika Balai Darah dan Kinfei yang bertempur di Pulau Bango Putih, mereka mengusir binatang laut di dekatnya terlebih dahulu. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak perlu khawatir tentang apapun di lautan awan surgawi dan dapat hidup tanpa kekhawatiran selama sisa hidup mereka. Ketika pemuda berpakaian putih itu mendengar perkataan kedua binatang itu, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan permusuhan di antara kedua alisnya menjadi lebih kuat. Tidak hanya dia dipermainkan oleh Kinfei yang dan yang lainnya berkali-kali, tetapi sekarang dia diprovokasi oleh dua binatang laut. Beraninya binatang laut ini bersikap sombong di depannya. Kemarahan di hatinya hendak membakar langit menjadi merah. Hukuman Dewa Binatang Aku ingin melihat apakah ia dapat berdiri bahu-membahu dengan senjata ilahi berdaulat. Pemuda berpakaian putih itu tiba-tiba meraung dan menghantamkan telapak tangannya ke arah dua binatang buas itu. Kedua binatang itu gemetar. Mereka tidak menyangka orang ini begitu berani. Bahkan ketika hukuman Dewa Binatang telah dijatuhkan, dia masih berani menyerang mereka. Seseorang harus tahu. Secara umum. Begitu hukuman binatang Dewa dijatuhkan, tas orang pun akan berani terus bertindak gegabuh di laut awan surgawi. Mengapa orang-orang ini tidak bertindak sesuai akal sehat? Namun, pada saat ini, terdengar suara ledakan keras. Kilatan petir di langit bagaikan air terjun yang mengalir deras, melepaskan aura yang merusak. Pedang Naga Putih Pemuda berpakaian putih itu berteriak. Dia tidak percaya bahwa sangsi omong kosong ini dapat menghalangi kekuatan suci Pedang Naga Putih. Pedang Naga Putih pulih dalam sekejap dan menebas ke arah petir dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Pada saat ini, senjata ilahi berdaulat dalam tubuh para pangeran dan putri semuanya melepaskan penghalang untuk melindungi rakyat mereka. Pemuda berpakaian putih itu pun menyerah membunuh dua binatang laut itu. Ia mengambil jiwa pasangan setengah bayak itu dan bergegas ke sisi pemuda berpakaian merah itu. Ini karena dia bahkan tidak perlu melakukan apapun. Kedua binatang laut itu akan mati di bawah ketajaman Pedang Naga Putih. Bagaimanapun, mereka hanya penguasa setengah langkah. Bagaimana mereka bisa menghalangi kekuatan ilahi senjata penguasa? Namun, terkadang, Anda tidak dapat melakukan apa yang Anda inginkan. Aura yang tak terbatas turun, dan menyelimuti kedua binatang laut itu dengan kecepatan kilat. Namun, kedua binatang laut itu menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Bajingan. Ketika pemuda berpakaian putih itu melihat ini, dia langsung marah. Baginya, meski mereka hanya dua makhluk laut yang tak berarti, tak termaafkan jika mereka diselamatkan begitu saja dari hadapannya. Ledakan. Pedang Naga Putih dan Petir akhirnya bertemu. Terjadi ledakan yang mengguncang bumi, dan aura penghancur menyebar ke segala arah bagaikan banjir binatang buas. Kemudian, sebuah pemandangan mengerikan pun muncul. Petir itu tampaknya mengandung kekuatan yang mengguncang bumi dan membuat Pedang Naga Putih melayang. Apa? Semua orang dari klan Naga yang hadir di tempat kejadian merasa gelisah. Itu dapat mengirim senjata ilahi berdaulat terbang. Apa itu tadi? Namun, itu belum berakhir. Petir itu menyambar dengan dahsyat dan menghantam penghalang yang diaktifkan oleh Pedang Naga Darah. Ledakan. Penghalang itu langsung terdistorsi. Ketika pemuda berpakaian putih, pemuda berpakaian merah, dan para pengikut mereka melihat petir menyerang penghalang dengan ganas, mata mereka membelalak karena marah. Ini karena mereka merasakan ancaman kematian yang mengancam mereka. Kekuatan macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Dewa binatang? Harap tenang. Dua pengikut di belakang pemuda berpakaian merah itu tidak dapat lagi menahan rasa takut di hati mereka. Mereka menatap ke langit dan meraung. Namun, tidak ada suara di langit. Gemuruh. Petir ini benar-benar mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Dengan suara keras, penghalang yang dibentuk oleh Pedang Naga Darah hancur di tempat. Petir yang mengerikan itu langsung menyambar ke enam orang itu. Ah! Teriakan pun langsung terdengar. Melihat hal itu, para pangeran dan putri lainnya, serta para pengikut mereka, semuanya menjadi sangat gugup. Saat debu telah mengendap, jiwa ilahi pasangan paru baya itu tidak rusak. Namun, pemuda berpakaian putih, pemuda berpakaian merah, dan dua pengikut di belakang pemuda berpakaian merah, tubuh fisik mereka hancur. Hanya jiwa ilahi mereka yang tersisa. Tentu saja Pedang Naga Darah tidak rusak. Namun, pada saat ini, orang bisa dengan jelas merasakan jejak ketakutan dan kemarahan dalam gejolak emosi yang dipancarkannya saat ini. Ia juga dianggap sebagai anggota naga. Sekarang, dewa binatang yang disebut-sebut itu telah menghancurkan daging beberapa orang di depannya. Itu sama saja dengan menantang otoritasnya. Pada saat ini, di atas langit, suara dingin terdengar. Ini hanya pelajaran, tapi jika lain kali, jangan salahkan aku karena tidak memberikan muka pada Raja Nagamu. Suaranya tidak terlalu keras, namun bagaikan lonceng surga, bergema di angkasa dalam waktu lama. Apa? Dia kenal Tuan Raja Naga. Sekelompok orang itu terkejut dan bingung. Bahkan senjata ilahi para penguasa pun tak kuasa menahan rasa terkejut. Namun, suara itu tidak muncul lagi, dan laut di sini berangsur-angsur kembali ke keadaan tenangnya. Pasangan setengah bayah itu mengalihkan pandangan mereka dan menatap Bailongjian. Mereka berkata dengan suara yang dalam, tidak baik tinggal di sini terlalu lama, ayo pergi. Mereka tidak menyangka bahwa keberadaan yang mengerikan seperti itu tersembunyi di lautan awan langit. Belum lagi hal lainnya, hanya fakta bahwa pihak lain mengetahui keberadaan Lord Dragon King sudah cukup. Karena Raja Naga selalu berada di sarang naga, hanya sedikit orang di alam awan langit yang mengetahuinya. Lebih-lebih lagi, mendengarkan nada bicara dewa binatang, tampaknya ada hubungan antara dia dan Raja Naga. Jelas sekali dia bukan orang biasa. Alam penyu hitam. Selamat datang kembali para pahlawan. Teratai api berdiri di langit di atas tanah iblis, memandangi si kumis ekor kuda, si gila, dan yang lainnya. Pahlawan. Si gila sedikit terkejut, sambil menggertakkan giginya, sepertinya aku harus mengganti namaku menjadi, pahlawanmu. Pahlawan. Menurutku, kamu seharusnya dipanggil beruang hitam. Serigala bermata putih meremehkan. Anda. Si gila menatap serigala bermata putih dengan marah. Apa? Apakah kau lupa siapa yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu dari para naga? Kata serigala bermata putih. Raut wajah si gila menegang, lalu dia berkata dengan marah, baiklah, 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 kali ini kau yang terbaik, aku yakin. Bagaimana situasinya? Teratai api menatap si gila dan serigala bermata putih dengan bingung. Jangan katakan apa situasinya terlebih dahulu. Serigala bermata putih memandang ke istana di bawah dan bertanya, apa dia sudah tinggal di sini selama ini. Dalam. Teratai api mengangguk. Serigala bermata putih tercengang, kau tidak menyuruhnya untuk mendukung kita. Ya. Tetapi dikatakan bahwa karena pihak lain memiliki senjata penguasa, tidak ada gunanya mereka menyerbu, jadi mereka menyuruh kalian untuk berjuang sendiri. Teratai api tersenyum pahit. Sialan kau. Serigala bermata putih mendengar ini dan mengumpat dengan marah. Orang gila, Pei Tianhong, dan Fu Whis juga terdiam. Apa yang terjadi dengan hidup dan mati bersama? Kamu tidak boleh seperti ini. Teratai api tersenyum dan menatap serigala bermata putih, kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Kau tahu temperamen istana, bahkan Kindage tidak mundur, apalagi aku. Aku tahu, aku tahu, aku tidak menyalahkanmu. Serigala bermata putih memandang ke arah kastil dan mendengus, seperti yang diharapkan. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri, orang lain bergantung padamu, terutama beberapa orang tua kolot. Seisi istana mendengarnya, namun tidak peduli. Teratai api menatap serigala bermata putih dan orang gila itu dengan rasa ingin tahu, lalu bertanya, lalu, bagaimana kalian bisa lolos? Ceritanya panjang. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, hukum karma yang dahsyat tiba-tiba meledak. Sekelompok orang dengan cepat menatap Kinfei Yang. Kinfei Yang masih duduk bersila di udara dengan mata terpejam, ekspresinya damai seolah-olah dia telah tertidur lelap. Tapi pada saat ini, hukum karma dalam tubuhnya muncul tak terkendali. Dia tidak mungkin memahami misteri tertinggi hukum karma, kan? Orang gila itu terkejut. Itu mungkin. P. Tianhong mengangguk. Sebelum suaranya memudar, cahaya keemasan yang menyilaukan muncul dan kemudian teratai emas seukuran telapak tangan muncul di depan Kinfei Yang. Meskipun kecil, ia mengandung kekuatan suci yang mengejutkan. Segera setelah. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat terus muncul. Akhirnya. Sepuluh teratai emas muncul di sekitar tubuh Kinfei Yang. Setiap teratai emas itu bagaikan matahari emas, berputar mengelilingi Kinfei Yang dan menari-nari di udara, memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Sialan kau. Sepuluh teratai emas. Inilah misteri tertinggi dari hukum karma. Orang gila itu meraung. Bajingan ini benar-benar memahami misteri tertinggi hukum karma. Ini sungguh tidak masuk akal. Dia baru saja menerima warisan misteri tertinggi hukum penghancuran dan sekarang dia memahami misteri tertinggi hukum karma. Dengan kata lain, Kinfei Yang telah menguasai dua misteri tertinggi. Yang lebih berlebihan lagi adalah. Serigala bermata putih juga memiliki misteri tertinggi dari tiga hukum tertinggi. Tetapi saat ini, dia bahkan tidak memiliki satupun misteri tertinggi. Hal ini membuat hatinya merasa tidak nyaman. Desir. Tepat pada saat ini, Kinfei Yang membuka matanya dan dua sinar cahaya ilahi meledak. Melihat sepuluh teratai emas di sekelilingnya, seluruh tubuhnya bersinar dan jiwanya sehat dan kuat. Memahami misteri tertinggi hukum karma juga agak di luar dugaannya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia setidaknya harus menunggu hingga dia menerobos ke alam berdaulat sebelum dia mempunyai kesempatan untuk memahami misteri tertinggi. Tetapi dia tidak menyangka kejutan itu akan datang secepat itu. Begitu dia meninggalkan tanah setan Yin, dia memahami misteri tertinggi hukum karma. Hal ini tidak diragukan lagi meletakkan dasar tertentu untuk menghadapi naga di masa mendatang. 3447 Kita mempertaruhkan nyawa kita di luar sana, tetapi kamu memahami misteri yang paling dalam di sini. Apakah hati nuranimu tidak sakit? Serigala bermata putih mendecahkan bibirnya dan bertanya. Hmm. Qin Fei yang tercengang. Dia menoleh untuk melihat serigala bermata putih, frenzy, dan yang lainnya dan tersenyum. Kalian semua ada di sini. Begitu dia selesai berbicara, dia menatap komandan kedua. Ekspresinya menegang saat dia bertanya dengan curiga, benarkah? Mengapa dia terlihat persis seperti dia? Komandan kedua buru-buru mengambil pil pemulihan wajah dan mengembalikan penampilannya yang sebenarnya. Ia membungkuk dan berkata, Saya telah menyinggung Anda. Mohon maafkan saya. Itu kamu. Qin Fei yang tertegun. Dia menatap serigala bermata putih dan berkata, Apa yang terjadi? Apa lagi? Jika bukan karena kecerdasanku, Kalian bahkan tidak akan punya kesempatan untuk mengumpulkan mayat kami. Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya. Mengumpulkan mayat. Semakin Qin Fei yang mendengarkan, Semakin bingung dia jadinya. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Frenzy menilai Qin Fei yang. Kesadaranku sepenuhnya terbenam dalam pencerahan, Jadi aku tidak memperhatikan dunia luar. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, Kalian benar-benar harus memberi kami penghargaan. Frenzy tersenyum pahit. Dia benar-benar santai. Apa yang sedang terjadi? Jangan membuatku penasaran. Cepat ceritakan padaku. Desak Qin Fei yang. Teratai api melirik Frenzy dan yang lainnya, Lalu menatap Qin Fei yang dan berkata sambil tersenyum, Begitulah. Langsung. Dia menceritakan semua yang telah terjadi secara rincin. Anda. Mendengar ini, Mata Qin Fei yang dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka pencerahan ini akan memakan waktu begitu lama. Dia pikir itu hanya memakan waktu sebentar saja. Dia juga tidak menyangka bahwa Frenzy dan yang lainnya akan mengambil risiko sebesar itu untuk membantu para pembudidaya nakal melarikan diri. Lalu bagaimana kau bisa lolos? Qin Fei yang segera bertanya setelah sadar kembali. Wang Zi kecil, Katakan padanya. Serigala bermata putih itu menatap Wang Chang Yuan dan berkata. Kemudian dia mengeluarkan sebotol minuman suci Black Tortoise dan minum beberapa teguk untuk menenangkan sarafnya. Seperti ini, Wang Chang Yuan menatap Qin Fei yang dan menceritakan semua yang telah terjadi. Mendengar ini, bukan hanya teratai api, bahkan Qin Fei yang pun tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil ketakutan. Meski dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia dapat membayangkan betapa berbahayanya situasi tersebut bagi si gila dan yang lainnya. Aku tidak menyangka kalau masing-masing dari mereka punya senjata penguasa. Ini agak sulit untuk dihadapi. Seru teratai api. Bukan hanya sulit, tidak mungkin kita bisa melawan mereka secara langsung. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Di masa lalu, bahkan senjata Soverein sulit didapat. Kalau saja dia memiliki senjata kedaulatan di tangannya, dia akan mampu menyapu bersih segalanya. Namun sekarang, beberapa di antaranya telah bermunculan. Tidak. Bukan hanya beberapa. Jika naga di alam awan langit sama dengan naga di alam kuno dan memiliki sepuluh ras utama, maka seharusnya ada sepuluh putri dan pangeran. Masing-masing dari mereka akan memiliki sepuluh senjata penguasa. Dan ini hanya para pangeran dan putri. Mungkin ada senjata penguasa lainnya di tangan para naga. Jika seekor naga memiliki begitu banyak senjata penguasa, bagaimana mereka bisa bermain? Kapan senjata ruler menjadi begitu murah? Pei Tianhong menggelengkan kepalanya dan berkata, Sejujurnya, kali ini semua berkat saudara serigala. Kalau tidak, seperti yang dikatakan istana, bahkan jika dia bergegas, itu tidak akan ada artinya. Mereka juga panik mengenai fondasi dragons. Jangan panik. Naga memang kuat. Bahkan jika manusia dari alam awan langit bersatu, mustahil untuk mengalahkan mereka. Tapi kami berbeda. Mata Qin Fei Yang bersinar dengan cahaya dingin. Pei Tianhong dan yang lainnya tercengang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Kita memiliki alam kura-kura hitam. Selama alam kura-kura hitam masih ada, kita memiliki kesempatan untuk mengembangkan senjata penguasa. Jadi sekarang, yang paling kita butuhkan adalah waktu. Kita tidak hanya butuh waktu untuk menjadi lebih kuat, artefak yang menantang surga itu juga butuh waktu untuk berevolusi menjadi senjata penguasa. Kata Qin Fei Yang. Mendengar ini, kepercayaan diri semua orang yang hilang tak dapat dilakukan lagi muncul kembali. Sulit bagimu kali ini. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan menatap komandan kedua sambil tersenyum, temukan dan wangcai dan biarkan dia membantumu membuka pintu potensi. Terima kasih, Tuan Muda. Komandan kedua sangat gembira. Meskipun mereka telah mengalami risiko seperti itu, selama mereka dapat membuka pintu potensi, itu sepadan. Qin Fei Yang menatap si gila dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, aku tahu kamu tidak nyaman. Kamu tinggal di alam kura-kura hitam dan fokuslah untuk memahami hal-hal yang mendalam. Aku akan mengurus sisanya. Apakah kamu perlu mengatakan itu? Awalnya aku berencana untuk tinggal di alam kura-kura hitam dan berkultivasi dalam pengasingan. Jika kali ini aku tidak memahami hal yang mendalam, aku tidak akan keluar dari alam kura-kura hitam. Orang gila itu mengepalkan tinjunya. Tanpa disadari, Qin Fei Yang tidak hanya berhasil menyusulnya, tetapi dia juga telah melampauinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia bisa kalah dari siapa saja, tetapi dia jelas tidak akan kalah dari Qin Fei Yang. Tidak apa-apa. Pei Tua, Wang Tua, kalian berdua istirahatlah sebentar. Serigala bermata putih, ikut aku. Kata Qin Fei Yang. Saya juga perlu istirahat. Serigala bermata putih bergegas meraung. Untuk apa kamu beristirahat? Qin Fei Yang mencengkram ekor serigala bermata putih dan meninggalkan alam kura-kura hitam dengan kocokan ekor kudanya. Wang Chang Yuan tertegun dan menoleh ke Pei Tianhong, bertanya dengan curiga, mengapa mereka keluar sekarang? Mereka masih harus mengatasi dampaknya. Pei Tianhong tersenyum. Akibat, Wang Chang Yuan tercengang. Ya, karena aliansi pembudidaya nakal mengkhianati kita, tentu saja kita harus membalas dendam kepada mereka. Kalau tidak, acara ini tidak akan nyata. Kata Pei Tianhong. Jadi begitu. Wang Chang Yuan mengangguk tanda mengerti. Pei Tianhong merenung sejenak, lalu menatap teratai api dan berkata, Nona teratai api, ada sesuatu yang saya perlu bantuan Anda. Bantuan saya. Teratai api tertegun dan bertanya dengan bingung, ada apa? Ini dia. Pei Tianhong ragu-ragu sejenak, lalu menggertakan giginya dan berkata, Kau tahu, aku hanya punya satu putra dan satu putri. Aku tidak ingin mereka dibatasi di negara bagian tengah selama sisa hidup mereka. Teratai api berpikir sejenak dan bertanya, Maksudmu, kau ingin aku memberitahu Kindage agar membiarkan Pei Dasen dan Pei Hongyu pergi ke negeri iblis? Tidak, tidak. Lingkungan kultifasi di alam kura-kura hitam serupa, tidak perlu pergi ke tanah iblis. Aku hanya ingin kamu membantu dan melihat apakah kamu dapat membuka pintu potensi bagi mereka. Selama mereka membuka pintu potensi, ketika mereka menjadi lebih kuat, mereka secara alami akan ditempatkan pada posisi penting oleh Tuan Muda. Kata Pei Tianhong. Jadi begitu. Teratai api menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku benar-benar tidak dapat membantumu dalam hal ini. Pei Tianhong tidak bisa menahan perasaan kecewa. Sebenarnya, ini masih tergantung pada kinerja Anda. Meskipun Kindage tidak suka membicarakan beberapa hal, dia melihat apa yang kamu lakukan. Ketika dia merasa bisa menolongmu, kamu tidak perlu berkata apa-apa, dia akan berinisiatif untuk bertanya. Teratai api tersenyum tipis. Baiklah. Pei Tianhong mengangguk. Walau agak jauh, itu lebih baik daripada tidak punya harapan. Di luar. Kakak benar-benar butuh pemulihan. Dengarkan ini. Jantungku masih berdebar-debar. Aku takut setengah mati. Serigala bermata putih melotot ke arah Kinfei Yang dan meraung. Cukup. Berhentilah berakting. Kinfei Yang memutar matanya. Mengapa kamu tidak memikirkan saudaramu ketika ada sesuatu yang baik? Serigala bermata putih tidak punya pilihan selain mengeluh. Apa maksudmu? Jangan bilang kalau tiga hukum alam tertinggimu berasal dari angin. Lagipula, kamu tidak lemah sekarang. Jika kamu ingin terus menjarah hukum orang lain, bahkan jika kamu tidak melakukannya sendiri, setidaknya kamu harus melakukannya. Kinfei Yang berkata dengan kesal. Hem. Mendengar ini, Serigala bermata putih memutar matanya dan menatap Kinfei Yang dengan heran. Mendengarkan apa yang kamu katakan, kamu berencana untuk membunuh para pengikut itu. Itu bukan omong kosong. Karena kita sudah saling dendam, tidak masalah berapa banyak yang kubunuh. Kinfei Yang mencibir. Mendengar ini, Serigala bermata putih langsung bersemangat. Dia membuang toples anggur di tangannya dan meraung, kalau begitu cepatlah. Kinfei Yang melihat anggur suci yang tumpah di bawah dan sudut mulutnya berkedut. Sungguh sia-sia. Dia melotot ke arah Serigala bermata putih dan berkata, hal semacam ini tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Kamu harus mencari peluang secara perlahan. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Serigala bermata putih melotot tajam ke arah Kinfei Yang lalu mengeluarkan sebotol lagi anggur ilahi kura-kura hitam. Berapa banyak anggur ilahi penyu hitam yang kau miliki? Kinfei Yang mengerutkan kening. Itu bukan urusanmu. Serigala bermata putih menoleh dan meneruskan minum. Kinfei Yang tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Siapa yang menyuruhnya terlibat dengan bajingan ini? Setelah merenung sejenak, Kinfei Yang membiarkan kocokan ekor kuda memasuki laut kinya dan kemudian membiarkan Serigala bermata putih membawanya ke Pulau Awan Langit. Karena pertempuran terakhir terjadi di Pulau Awan Langit, si kelinci kecil seharusnya tahu keberadaan kelompok naga. Pulau Awan Langit. Suasananya tenang dan damai seperti biasanya, bagaikan surga. Kakak laki-laki. Sesampainya di langit di atas Pulau Awan Langit, Kinfei Yang melihat si kelinci kecil sedang memegang kendi anggur dan berbaring di atas batu biru di puncak gunung. Dia sedang minum anggur dengan santai sambil beristirahat di atas kaki kelinci kecilnya. Terlalu nyaman. Bahkan Kinfei Yang pun merasa iri. Serigala bermata putih menyesap anggur ilahi kura-kura hitam, lalu menatap kelinci kecil itu dan bergumam. Saat ini, jika ada sepiring daging kelinci goreng, atau kelinci panggang utuh, rasanya pasti enak. Apa yang kamu gumamkan? Kinfei Yang melihatnya dengan curiga. Tidak ada, tidak ada. Serigala bermata putih itu segera melambaikan cakarnya. Lucu sekali, jika kelinci kecil itu tahu, yang akan dimakannya bukanlah daging kelinci panggang, melainkan daging serigala goreng. Adik laki-laki. Melihat Kinfei Yang, kelinci kecil itu awalnya tertegun, lalu segera bangkit dan berlari ke depan Kinfei Yang. Melihat anggur ilahi kura-kura hitam di tangan serigala bermata putih, ia menelan ludah dan menatap Kinfei Yang, mendesak, cepat, keluarkan anggur ilahi kura-kura hitamu. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, sambil melirik serigala bermata putih, Tidakkah kau mendengarnya? Mengapa kamu menatapku? Aku tidak punya anggur ilahi penyu hitam. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Teruslah berpura-pura, teruslah berpura-pura. Kinfei Yang mencibir. Kelinci kecil itu juga menatap serigala bermata putih. Secara langsung, nyala api muncul. Apa yang sedang kamu lakukan? Serigala bermata putih segera mundur. Saya sudah makan banyak daging domba panggang, tetapi saya belum pernah mencoba daging serigala panggang. Saya penasaran bagaimana rasanya. Kelinci kecil itu memamerkan tarinya. Apa-apaan? Kau benar-benar memikirkan hal yang sama sepertiku. Serigala bermata putih tercengang. Apa? Memikirkan hal yang sama. Kelinci kecil itu tertegun. Kinfei Yang juga tercengang. 3.448. Oh tidak. Kelopak mata serigala bermata putih berkedut. Bodoh sekali. Itu sebenarnya mengungkap pikiran terdalamnya. Siapa yang tidak tahu metode kelinci kecil itu? Kalau saja si kelinci tahu bahwa ia punya ide untuk memanggang seekor kelinci, pastilah akhir ceritanya tidak akan baik. Kelinci kecil itu merenung sejenak, lalu menatap serigala bermata putih dan bertanya, kamu juga ingin mencoba rasa daging serigala panggang. Ah! Sudah selesai dan ingin mendekat. Namun si kelinci kecil mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Tidak, bukan itu maksudmu. Lalu ia menundukkan kepalanya dan merenung. Itulah maksudku, jangan pikirkan itu. Bukankah itu hanya ramuan ilahi penyuh hitam? Ada banyak. Serigala bermata putih melambaikan kakinya, dan setumpuk ramuan ilahi penyuh hitam segera muncul di depan kelinci kecil itu, seperti gunung kecil, setidaknya ada lima hingga enam ratus toples. Begitu banyak. Qin Fei yang menatap serigala bermata putih dengan heran. Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Serigala bermata putih tersenyum malu. Setelah kelinci kecil itu melihat ramuan ilahi penyuh hitam, ia tidak menyelidiki lebih jauh. Matanya berbinar, dan ia segera melemparkannya ke dalam toples asli, memeluk toples ramuan ilahi penyuh hitam, dan meminumnya. Itulah yang disebut anggur. Jika ingin minum, ia harus minum minuman suci. Melihat kelinci kecil yang mabuk itu, Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kaka, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Katakan saja. Kata kelinci kecil itu sambil minum. Qin Fei yang berkata, kau pasti tahu tentang pertempuran yang terjadi di Pulau Bango Putih, kan? Aku tahu. Kelinci kecil itu mengangguk. Serigala bermata putih tercengang, dan langsung berkata dengan marah, jika kamu tahu, mengapa kamu tidak datang dan membantu kami? Apakah kita masih bersaudara? Bukankah kalian masih hidup dan sehat? Kelinci kecil itu cemberut. Ketika serigala bermata putih mendengar ini, dia menatap tajam ke arah kelinci kecil. Mengapa dia sama dengan Gu Bao? Qin Fei yang bertanya, lalu apakah kamu tahu siapa mereka? Tentu saja aku mau. Naga. Ada sedikit rasa jijik di mata kelinci kecil itu. Karena kamu sudah tahu, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Qin Fei yang curiga. Mengapa aku harus memberitahumu, untuk mengadili kematian? Kelinci kecil itu memutar matanya ke arah Qin Fei yang. Dia minum seteguk Black Tortoise Divine Brow, lalu berkata, Sudah ku bilang, bocah nakal, tenang saja. Naga masih orang yang bisa kau provokasi sekarang. Kami tidak memprovokasi mereka. Mereka adalah orang-orang yang mengambil inisiatif untuk menyerang. Kami pergi ke negeri Iblis Yin hanya untuk mencari naga api. Siapa yang mengira kami akan memprovokasi mereka? Qin Fei yang juga tampak sedih. Baiklah, baiklah. Jangan memasang wajah menyedihkan untuk mendapatkan simpati. Lagi pula, meskipun kau menatap paman kelinci sambil berlinang air mata, paman kelinci tidak akan membantumu menghadapi para naga. Kelinci kecil menggelengkan kepalanya. Mengapa? Jangan bilang kalau kamu takut pada mereka. Kata serigala bermata putih. Ini bukan masalah takut atau tidaknya aku. Kelinci kecil merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, ada beberapa hal yang tidak akan kau mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Jika Anda tidak memberitahu kami, kami pasti tidak akan mengerti. Serigala bermata putih terdiam. Menurutmu, serigala kecil, perlu diberi pelajaran. Si kelinci kecil tiba-tiba menatap serigala bermata putih dengan niat buruk. Tidak, tidak, serigala bermata putih buru-buru melambaikan kakinya dan tersenyum menyanjung. Kelinci kecil memutar matanya, menatap kinfe yang dan serigala bermata putih, dan berkata, begini saja. Saya khawatir salah satu alasannya adalah naga terlalu kuat, dan paman kelinci tidak dapat memprovokasi mereka. Alasan lainnya adalah dewa binatang. Dewa binatang. Kinfe yang dan serigala bermata putih saling berpandangan. Jadi kelinci kecil ini benar-benar bukan dewa binatang laut awan surgawi. Ya, dewa binatang telah menetapkan dua aturan. Pertama, Anda tidak diperbolehkan mencampuri urusan keempat benua. Yang kedua, kamu tidak diperbolehkan memiliki hubungan apapun dengan makhluk-makhluk di empat daerah terlarang. Termasuk naga. Kata kelinci kecil. Apa? Makhluk dari empat daerah terlarang. Kinfe yang terkejut. Mungkinkah tiga daerah terlarang lainnya juga memiliki ras misterius yang tersembunyi. Hah. Kelinci kecil terkejut sejenak, lalu menamparkan mulutnya dengan keras, dan berkata dengan marah, Minum itu benar-benar tidak baik, aku tidak sengaja keceplosan. Ehem. Setelah berkata demikian, dia terbatuk kering, menatap Kinfe yang, dan berkata, Anggap saja itu seperti paman kelinci yang kentut. Wajah Kinfe yang berkedut, dan dia sangat terdiam. Singkatnya, paman kelinci tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan, tetapi jika kamu ingin paman kelinci membantumu, itu sama sekali tidak mungkin. Kelinci kecil menggelengkan kepalanya dan berkata sambil meminum anggur suci. Mendengar ini, serigala bermata putih menatap Kinfe yang dan berkata dengan marah, Kinzi kecil, kamu benar-benar menjadi saudara angkat dengan orang yang tidak setia seperti itu. Kamu pasti buta. Kinfe yang tidak berdaya. Apakah ini pilihan yang dapat diambilnya? Saat itu, lunatiklah yang memaksanya menjadi saudara angkat. Lagi pula, kelinci kecil sebenarnya telah banyak membantu mereka selama bertahun-tahun. Ambil contoh penghancuran Blood Hall. Jika bukan karena Little Rabbit yang menahan Ice Dragon, apakah mereka akan berhasil menghancurkan Blood Hall? Pendeknya. Mereka harus berterima kasih kepada kelinci kecil. Jangan gunakan tipu daya seperti ini untuk memprovokasi paman kelinci, tidak ada gunanya. Kelinci kecil melirik serigala bermata putih dengan acuh tak acuh. Kamu bahkan lebih berkulit tebal dariku. Serigala bermata putih bergumam, namun tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi, kelinci kecil berpikir sejenak, menatap Kinfe yang, dan berkata sambil menyeringai, jika aku tidak membantu, maka sebagai seorang kakak, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjadi seorang manusia. Kinfe yang segera menatap kelinci kecil, matanya penuh harapan. Meskipun paman kelinci tidak bisa ikut campur dalam pertempuranmu, bukan berarti aku tidak bisa membantumu mengembangkan kekuatanmu. Pergilah dan pilihlah beberapa orang berbakat untuk paman kelinci. Aku berjanji akan membentuk sekelompok orang yang sangat kuat untukmu. Kata kelinci kecil. Kinfe yang terkejut dan senang ketika mendengar ini. Meskipun dia tidak tahu kekuatan sebenarnya dari kelinci kecil itu, dia tahu bahwa itu bukan makhluk biasa. Ia mampu menahan naga es, dan memiliki formasi waktu yang bertahan 5.000 tahun dalam sehari. Ia juga mampu menaikkan langkah ruang waktu dan langkah hantu-hantu ke tingkat paragon dalam waktu yang sangat singkat. Dengan bantuan Little Rabbit, hasilnya pasti dua kali lipat dengan setengah usaha. Namun, serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan nada meremehkan, kupikir itu hal lain. Hanya ini, saya tidak peduli. Hem. Kelinci kecil memandang serigala bermata putih. Kakak, kakak, jangan dengarkan itu. Tidak apa-apa asal aku peduli. Kinfe yang buru-buru berkata, tidak lupa melotot ke arah serigala bermata putih. Kamu tidak peduli karena kamu dapat merebut kekuatan hukum, tetapi bagaimana dengan yang lain? Aku tidak bisa membuang kesempatan langkah ini karenamu. Kelinci kecil melirik serigala bermata putih, lalu menatap Kinfe yang dan berkata sambil tersenyum, Nak, penglihatanmu bagus sekali. Siapa yang tahu berapa banyak orang di alam awan langit yang ingin menjadi murid paman kelinci, tetapi paman kelinci tidak peduli dengan mereka dan menganggapnya merepotkan. Ya, ya, ya. Kinfe yang mengangguk. Pokoknya nak, apapun yang dikatakan kelinci kecil itu benar. Kelinci kecil tersenyum bangga lalu berkata, namun, jumlahnya tidak boleh terlalu banyak karena akan sangat merepotkan. Bagaimana kalau begini, paling banyak seratus orang. Seratus orang. Kinfe yang mengerutkan kening. Kelinci kecil berkata, berbahagialah. Ini juga karena kita adalah saudara angkat. Kalau tidak, paman kelinci tidak akan peduli padamu. Sedikit lagi. Kinfe yang menatap kelinci kecil dengan tatapan memohon. Kelinci kecil mengerutkan kening dan bertanya, lalu berapa banyak yang kamu inginkan? Sepuluh ribu. Kinfe yang berkata tanpa ragu-ragu. Apa? Sepuluh ribu. Mengapa kamu tidak membunuh paman kelinci? Kelinci kecil memutar matanya. Sepuluh ribu orang? Apakah kalian ingin membuatnya lelah sampai mati? Kinfe yang tersenyum malu dan berkata, lalu bagaimana dengan sembilan ribu? Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padamu, paling-paling seribu orang. Kata kelinci kecil. Kinfe yang berkata dengan tak berdaya, kakak, ini bukan transaksi bisnis, dan kamu masih ingin tawar-menawar. Kenapa kita tidak tetapkan harganya saja, delapan ribu? Hah. Kelinci kecil tercengang. Bukankah dia mengatakan ini bukan kesepakatan bisnis? Mengapa dia menetapkan harga secara langsung? Anak munafik. Kakak, tolong bantu aku. Kau lihat, naga itu sangat kuat, aku sendirian dan tidak punya cara untuk melawan mereka. Sebenarnya, tidak banyak orang di dunia kura-kura hitamku. 6.000 pengawal kegelapan, 10 komandan, Pei Tianhong, dan orang-orang di sekitarku, jumlahnya kurang dari 7.000 orang. Kinfe yang menatap kelinci kecil itu dengan kasihan. Dia hampir berlari ke arahnya dan bertingkah seperti anak manja. Kita semua bersaudara, mengapa kamu tawar-menawar seperti ini? Paling-paling, kami akan membayar anggurmu di masa mendatang. Kata serigala bermata putih. Apakah kau pikir paman kelinci rakus akan ramuan ajaib penyuhitamu? Dengan status paman kelinci, kemanapun aku pergi, bukankah aku akan diperlakukan dengan standar tertinggi? Kata kelinci kecil dengan nada meremehkan. Serigala bermata putih menganggup dan berkata, Ya, 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 kau yang terbaik, tetapi orang-orang itu pada dasarnya memiliki motif tersembunyi. Kita berbeda, kita berbicara tentang perasaan yang sebenarnya. Perasaan sebenarnya. Mulut kelinci kecil berkedut, tak bisa berkata apa-apa, berani sekali kau berkata begitu. Bukankah begitu? Pernahkah Anda melihat orang yang setulus kami? Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya. Kelinci kecil menatap serigala bermata putih, lalu menatap Kinfei yang, mengangkat kepalanya dan meneguk sebotol besar ramuan ilahi penyuhitam, sambil menganggup, Baiklah, baiklah, aku sungguh mengagumimu, paman kelinci akan bekerja keras untuk sementara waktu. Terima kasih, kakak. Kinfei yang segera menanggupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Jangan terlalu sopan. Ramuan ilahi penyuhitam, pastikan kamu punya cukup. Juga, aku akan membantumu sekarang, tetapi di masa depan, ketika aku membutuhkan bantuan, kamu harus siap sedia membantuku. Kata kelinci kecil acuh tak acuh. Itu suatu keharusan. Kinfei yang menepuk dadanya dan bersumpah, di masa depan, jika kakak membutuhkan sesuatu, katakan saja, adik kecil akan melewati air dan menginjak api. Berhenti, berhenti. Kelinci kecil segera mengangkat kakinya dan menghentikan Kinfei yang, lalu tersenyum tak berdaya, kalau begitu paman kelinci akan pergi dan mengaturnya, dan mengirimnya ke sini tiga hari kemudian. Oke. Kinfei yang mengangguk. Momo-ngomong, biar aku ceritakan berita lainnya. Kelinci kecil mengangkat sudut mulutnya dan mencibir, dewa binatang baru saja bergerak. Apa? Dewa binatang mulai bergerak. Kinfei yang dan serigala bermata putih terkejut. Itu benar. Naga-naga itu terlalu sombong, mereka berani menyerang binatang laut di laut awan surgawi kita. Akibatnya, hukuman dewa binatang datang dan beberapa dari mereka tubuhnya hancur. Kata kelinci kecil. Luar biasa. Seru Kinfei yang. Semua putri dan pangeran naga ini memiliki senjata ilahi berdaulat, tetapi meskipun demikian, tubuh mereka dihancurkan oleh dewa binatang. Kekuatan ini sungguh menakjubkan. 3449 Tentu saja, jika dewa binatang tidak kuat, bagaimana dia bisa mengintimidasi semua orang dan membuat laut awan surgawi begitu damai. Kelinci kecil itu tersenyum bangga. Itu benar. Kinfei yang menganggup dan bertanya, lalu di mana mereka sekarang? Aku tidak tahu, tetapi pada saat itu, mereka berlari meninggalkan laut awan surgawi dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Kelinci kecil itu menggelengkan kepalanya. Haha. Saya bisa membayangkan betapa menderitanya mereka saat itu. Serigala bermata putih tertawa. Kinfei yang menatap serigala bermata putih dan merenung sejenak, lalu menatap kelinci kecil itu dan berkata, kalau begitu, lautan awan surgawi akan menjadi tempat yang benar-benar aman di masa depan. Kelinci kecil itu sedikit terkejut dan buru-buru bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan bilang kau ingin menetap di lautan awan surgawi. Saya punya ide ini. Kinfei yang tersenyum. Enyahlah. Jangan membawa masalah ke lautan awan surgawi. Kalau tidak, jika dewa binatang menyalahkanmu, bahkan aku pun tidak akan bisa melindungimu. Pendeknya. Apapun yang kamu lakukan di tempat lain, kamu tidak boleh merusak kedamaian di sini. Kelinci kecil itu menatap Kinfei yang dengan ekspresi yang sangat serius dan memperingatkan. Baiklah. Kinfei yang tersenyum canggung. Kelinci kecil sudah berkata demikian, apalagi yang bisa dikatakannya. Sebenarnya, itu bisa dimengerti. Sama seperti di dunia kura-kura hitam, dia tidak ingin siapapun mengganggu kedamaian dunia kura-kura hitam. Serigala bermata putih memandang Kinfei yang dan bertanya, kalau begitu, kita akan pergi ke benua barat sekarang. Dalam. Kinfei yang mengganggu. Lalu, apakah kita akan langsung ke aliansi penggarap nakal, atau? Serigala bermata putih bertanya, kita tidak bisa langsung pergi ke aliansi penggarap nakal. Bagaimana jika para naga berharap kita membalas dendam pada aliansi penggarap nakal dan menyiapkan penyergapan di sana terlebih dahulu, bukankah kita akan langsung masuk ke dalam perangkap mereka? Kinfei yang merenung sejenak dan tersenyum, mari kita pergi ke lembah mepel terlebih dahulu dan melihat situasinya. Baiklah. Serigala bermata putih menganggup dan membuka lorong legendaris ruang waktu. Pada saat yang sama, aliansi penggarap nakal. Anda punya barisan yang kuat. Mereka benar-benar membiarkan mereka melarikan diri dari Pulau Bangau Putih. Aku seharusnya tidak mempercayaimu. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Mereka pasti akan datang untuk membalas dendam. Di halaman, Ketua Aliansi, Wakil Ketua Aliansi, dan para anggota Hall of Fame lotot ke arah wanita berambut perak dan kedua temannya. Jangan terlalu gelisah. Manusia melakukan kesalahan, kuda tersandung. Ini adalah hal yang sangat normal. Lagipula, kami datang ke ibu kota aliansi lagi justru untuk menunggu mereka datang untuk membalas dendam. Wanita berambut perak itu tersenyum. Hanya bertiga saja. Apakah kamu benar-benar tidak tahu betapa mengerikannya Qin Fei Yang? Dua senjata dewa tingkat penguasa dan domain pembantaian yang sebanding dengan senjata dewa tingkat penguasa. Jika mereka benar-benar datang dengan persiapan, kamu bukanlah tandingan mereka. Aku benar-benar bodoh. Aku benar-benar percaya omong kosongmu. Tidak. Aku tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian. Pak Tuwaye, Pak Tuwaki, berikan perintah untuk memindahkan semua murid dan sumber daya. Saya tidak dapat tinggal di sini lebih lama lagi. Sang Master Aliansi melotot ke arah ketiga wanita itu sebelum menoleh ke wakil Master Aliansi dan berkata dengan suara yang dalam. Baiklah. Kedua wakil ketua Aliansi mengangguk. Tunggu. Wanita berambut perak itu mengangkat alisnya. Apa yang kamu inginkan? Sang Master Aliansi melotot marah padanya. Wanita berambut perak itu mencibir. Kau ingin memindahkan mereka setelah memprovokasi Qin Fei Yang? Apakah ini temperamen Aliansi Penggarap Nakal? Berapa kali kau ingin aku mengulangi perkataanku? Aliansi Penggarap Jahatku tidak mampu memprovokasi Qin Fei Yang. Karena Aliansi Penggarap Nakalku berbeda dari milikmu. Kamu memiliki senjata ilahi tingkat penguasa, tetapi kami tidak. Sang Master Aliansi berteriak dengan marah. Apakah kamu benar-benar bersedia menyerah pada benua barat? Wanita berambut perak itu mengerutkan kening. Lalu kenapa kalau aku tidak bisa? Aku tidak ingin fondasi yang dibangun dengan susah payah oleh leluhurku hancur di tanganku. Bagaimanapun juga, kita harus memindahkan mereka. Kata Master Aliansi dengan suara yang dalam. Bagaimana jika saya tidak mengizinkannya? Mata wanita berambut perak itu berubah dingin. Melihat hal ini, kedua wanita tua berambut putih itu pun melepaskan hawa dingin yang menusuk tulang ke arah Master Aliansi dan rekan-rekannya. Hati Master Aliansi dan rekan-rekannya hancur. Mereka berkata dengan marah, ini masalah internal Aliansi Penggarap Nakal. Apa hak kalian untuk melarangnya? Benar. Wanita berambut perak itu perlahan berdiri dan menatap mereka bertiga. Jejak niat membunuh muncul di matanya. Kekuatan adalah hak. Jika kalian berani bergerak, Kinfei yang tidak perlu melakukan apapun. Aku akan membunuh kalian sekarang juga. Anda. Ketua Aliansi sangat marah. Jangan paksa aku melakukannya. Aku tidak suka membunuh. Lebih baik kita selesaikan ini dengan damai. Wanita berambut perak itu menunjukkan senyum ramah. Namun, ketua aliansi dan rekan-rekannya tidak dapat menahan rasa kesemutan di kulit kepala mereka. Wanita ini lebih sulit dihadapi daripada pangeran dan putri lainnya. Sebenarnya, dia tidak benar-benar ingin bergerak. Dia hanya berakting untuk wanita berambut perak dan teman-temannya. Wanita berambut perak itu tersenyum. Sebenarnya, kau tidak perlu khawatir. Selama aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa pada Aliansi Penggarap Nakalmu. Kau menggunakan kami sebagai umpan. Kata Master Aliansi dengan suara yang dalam. Saya tidak akan menyangkalnya. Lagipula, jika kau menghilang, kepada siapa Kinfei yang akan membalas dendam? Tetapi Anda sebenarnya tidak perlu takut. Meskipun aku sekarang berada di Aliansi Penggarap Jahatmu, selama Kinfei yang dan rekan-rekannya berani muncul, saudara-saudariku pasti akan segera datang. Wanita berambut perak itu tersenyum, wajahnya penuh percaya diri. Ketua Aliansi menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Ia menatap wanita berambut perak itu dan bertanya, apakah aku punya pilihan lain? Bagaimana menurutmu? Wanita berambut perak itu bertanya balik sambil tersenyum. Mendesah. Ketua Aliansi menghela nafas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat wakil Ketua Aliansi dan Hall of Farmers. Ia berkata, sampaikan perintah. Baik itu manajemen atau murid-murid di bawah, jika tidak ada yang penting, jangan berkeliaran. Ya. Keduanya menjawab dengan hormat. Kemudian, mereka berbalik dan pergi dengan ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Itu benar. Wanita berambut perak itu tersenyum. Kedua wanita tua berambut putih di belakangnya akhirnya bisa bersantai sepenuhnya. Asalkan kamu bahagia. Ketua Aliansi menggelengkan kepalanya. Temperamenmu masih perlu ditingkatkan. Ada sedikit kekecewaan di mata wanita berambut perak itu. Sebagai penguasa yang bermartabat, dan orang nomor satu di alam awan langit dalam hal pemahaman hukum ruang waktu, bagaimana mungkin dia memiliki begitu sedikit keberanian? Aku tidak butuh pengingatmu. Aku tahu apa yang harus kulakukan agar lebih bermanfaat bagi aliansi penggarap nakal. Sang Master Aliansi mendengus dingin. Baiklah. Aku tidak peduli dengan hal lain, asalkan kamu mendengarkan aku dengan patuh. Setelah wanita berambut perak itu selesai berbicara, dia merenung sejenak dan bertanya, kamu dan Kinfei yang sudah saling kenal begitu lama. Kamu seharusnya mengenal mereka dengan sangat baik, kan? Ya. Ketua Aliansi mengangguk. Lalu selain Anda, siapa lagi yang paling mengenal mereka dan memiliki hubungan terbaik dengan mereka? Wanita berambut perak itu bertanya. Ini. Ketua Aliansi menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Matanya tiba-tiba berbinar saat dia mengangguk dan berkata, ada beberapa orang yang memiliki hubungan yang sangat baik dengan mereka. Siapa? Wanita berambut perak itu bertanya dengan cepat. Ketua Aliansi berkata dengan suara yang dalam, Zuo Tian Sheng, Tetua Yu, Lu Zheng Yuan, dan seorang gadis bernama Shao Xiao Jin. Tidak perlu menyembunyikan hal-hal ini. Karena cepat atau lambat para naga akan mengetahuinya. Dan mengambil inisiatif untuk mengatakannya dan menunggu naga mengetahuinya, hasilnya akan berbeda. Pada saat itu, para naga akan bertanya kepada mereka mengapa mereka tidak mengatakannya saat itu. Ini sama saja dengan sebuah cacat. Mendengar hal itu, wanita berambut perak itu segera memerintahkan, pergi dan panggil mereka ke sini segera. Oke. Ketua Aliansi mengangguk, menatap pasangan Senmang di bahunya, dan memerintahkan, cepat pergi. Suara mendesing. Mendengar ini, pasangan Senmang segera melayang ke langit dan menghilang bagaikan kilat. Lembah Maple. Saat itu, ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya bertarung dengan balai darah, lembah maple telah rata dengan tanah. Sekarang, meskipun penuh vitalitas di bawah nutrisi dari vena roh dan vena kristal, pemandangan masa lalu tidak dapat ditemukan lagi. Di puncak gunung, Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih menahan aura mereka dan berdiri di tepi tebing, memandang ibu kota Aliansi dari jauh. Serigala bermata putih menarik kembali pandangannya dan mentransmisikan suaranya, sebenarnya, kita masih memiliki banyak masalah untuk dipecahkan sekarang. Masalah apa? Qin Fei Yang curiga. Misalnya, Ye Tian dan Naga Api. Ye Tian adalah cucu tuanmu, dan Naga Api adalah anak dari pasangan Senmang. Cepat atau lambat, mereka akan dibawa ke meja perundingan. Dan Zhao Xiaojin. Hubungannya dengan kami juga tidak biasa. Serigala bermata putih berkata dalam hati. Qin Fei Yang tiba-tiba tersenyum dan menggelengkan kepalanya, ini bukan masalah yang sulit, karena selain pemimpin Aliansi dan yang lainnya, tidak ada yang tahu bahwa Naga Api dan Ye Tian berada di alam kura-kura hitam. Ada pun Zhao Xiaojin, biarkan dia mencari kesempatan untuk meninggalkan Aliansi penggarap nakal. Lalu apa masalah pada matamu? Serigala bermata putih bertanya. Qin Fei Yang terdiam, apakah ada yang perlu ditanyakan? Tentu saja bagaimana cara mengalahkan Naga. Omong kosong. Apakah ini menjadi masalah bagi Anda saja? Ini adalah masalah yang dialami kita semua. Serigala bermata putih memutar matanya ke arah Qin Fei Yang. Sebenarnya, saya punya ide. Qin Fei Yang merenung sejenak, dan sebuah cahaya melintas di matanya. Ide apa? Serigala bermata putih menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dia tahu bahwa orang ini punya banyak ide. Bukankah kelinci kecil itu mengatakan bahwa selain tanah iblis Yin, tiga tanah terlarang lainnya juga memiliki kekuatan. Sebaiknya kita pergi dan bekerja sama dengan mereka. Kata Qin Fei Yang. Ini. Serigala bermata putih itu tertegun sejenak, lalu mengangguk, kau tidak mengatakan, itu memang metode yang layak. Namun ada juga masalah, bagaimana jika kekuatan dari tiga tanah terlarang memiliki hubungan baik dengan para naga. Saya juga mempertimbangkan hal ini. Jika mereka punya hubungan baik dengan para naga, maka kita akan terjebak jika kita pergi mencari mereka. Qin Fei Yang menghela nafas. Kelinci kecil ini benar-benar menyebalkan. Tidak bisakah dia memberitahu kita? Serigala bermata putih merasa sangat terganggu. Itu punya kesulitannya sendiri. Mengapa harus dipaksakan? Sejujurnya, saya sudah sangat bersyukur karena ini dapat membantu saya mengembangkan kekuatan. Qin Fei Yang tersenyum. Dia dapat membayangkan bahwa di masa depan, suatu kekuatan yang mengerikan akan lahir di sekelilingnya. Serigala bermata putih mengerutkan bibirnya, merenung sejenak, dan bertanya, kalau begitu, haruskah kita mencari kesempatan untuk memasuki tiga tanah terlarang lainnya dan melihatnya? Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Berdengung. Pada saat ini, terdengar suara dari batu suara ilahi. Qin Fei Yang tertegun sejenak, lalu mengeluarkan batu suara dewa, lalu memeriksa, senyum pun muncul di wajahnya. Siapa ini? Serigala bermata putih merasa curiga. Qin Fei Yang tidak menjawab, dan langsung mengaktifkan batu suara ilahi, dan dua hantu segera muncul. Itu adalah wakil kepala dan para anggota Hall of Fame. 3450. Menguasai. Penatu Waki. Qin Fei Yang membungkuh. Baiklah, kita singkat saja. Pertama, kami sudah membuat pengaturan untuk Lu Zheng Yuan, Zhuotian Sheng, Tetuayu, dan Zhao Xiaojin. Jika kamu khawatir, kamu bisa membawanya ke dunia penyuh hitam. Kedua, ada orang yang menjaga ibu kota aliansi sekarang. Sebaiknya kau tidak datang ke aliansi penggarap nakal lagi. Ketiga, jangan berhadapan langsung dengan naga lagi. Itu tidak akan ada gunanya bagimu. Wakil pemimpin buru-buru selesai berbicara dan mematikan batu transmisi suara tanpa menunggu Qin Fei Yang berbicara. Hah. Qin Fei Yang tercengang. Serigala bermata putih pun tak dapat berkata apa-apa lagi. Mengapa dia terasa seperti pencuri? Qin Fei Yang kembali sadar dan mendesah. Sepertinya para naga tidak akan berhenti sampai mereka membunuh kita. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat siapa yang akan membunuh siapa pada akhirnya. Serigala bermata putih itu mencibir. Qin Fei Yang merenung sejenak dan mengaktifkan batu transmisi suara lagi. Berdengung. Tidak lama setelah itu, sosok ilusi lain muncul. Itu adalah Zhuotiansheng. Paman. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Zhuotiansheng bertanya dengan khawatir, bagaimana kabar kalian sekarang? Kami semua baik-baik saja. Bagaimana dengan kalian? Di mana kamu bersembunyi sekarang? Qin Fei Yang bertanya. Itu bagus. Zhuotiansheng menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, kami bersembunyi di gedung Tianyu sekarang. Tidak ada bahaya untuk saat ini. Gedung Tianyu. Qin Fei Yang tercengang. Itu benar. Dalam beberapa bulan terakhir, gedung Tianyu berkembang pesat di benua barat. Sudah ada lebih dari selusin cabang. Kami bersembunyi di salah satunya. Yue Qing lah yang membantu mengaturnya. Zhuotiansheng tersenyum. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, Baiklah kalau begitu. Berikan koordinatnya dan kumpulkan semua orang. Aku akan menjemput kalian nanti. Jemput kami. Zhuotiansheng tercengang. Ya. Aku jadi tidak nyaman kalau kalian semua tinggal di luar. Qin Fei Yang mengangguk. Tidak akan menimbulkan masalah, kan? Zhuotiansheng ragu-ragu. Apa yang merepotkan tentang ini? Kita semua adalah keluarga. Qin Fei Yang terdiam. Sepertinya aku masih memperlakukanmu seperti orang luar. Zhuotiansheng tercengang. Apa lagi? Qin Fei Yang tidak senang. Baiklah. Zhuotiansheng mengangguk sambil tersenyum pahit dan memberitahukan koordinat yang tepat kepada Qin Fei Yang. Aku akan segera ke sana. Setelah Qin Fei Yang mengingat koordinatnya, dia mematikan batu transmisi suara dan menatap serigala bermata putih. Dia tersenyum dan berkata, Kalau begitu, mari kita balas dendam secara simbolis. Lakukan sesukamu. Aku akan bekerja sama. Serigala bermata putih memamerkan taringnya. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Pengocok ekor kuda, keluarlah. Suara mendesing. Kocokan ekor kuda diam-diam muncul di depan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang meraih pengocok ekor kuda dan menatap serigala bermata putih. Serigala bermata putih itu mengerti. Saat ia melambaikan kakinya, sebuah lorong legendaris muncul. Pria dan serigala itu segera masuk. Momen berikutnya. Mereka turun di langit di atas ibu kota aliansi. Ledakan. Kumis ekor kuda segera pulih. Aura penghancur tiba-tiba meledak dan menghantam ke bawah seperti aliran air yang deras. Penghalang yang dipasang oleh master aliansi segera muncul di kehampaan saat menghadapi gelombang sekuat itu. Kemudian, dengan suara retakan yang keras, penghalang itu hancur di tempat. Ini adalah aura senjata ilahi berdaulat. Itu Kinfei Yang dan Raja Serigala. Apa yang mereka lakukan? Orang-orang di bawah mendonga dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Bukankah Kinfei Yang adalah murid pribadi wakil ketua aliansi? Mengapa dia menyerang Rock Cultivator Alliance? Apa yang salah dengannya? Karena pada saat itu, ketika mereka beraksi, tiga orang dari aliansi dan wanita berpakaian hitam itu tengah berbicara satu sama lain melalui transmisi suara, jadi mereka tidak tahu bahwa aliansi penggarap jahat dan Kinfei Yang sudah berselisih. Wajah Kinfei Yang sangat dingin. Kekuatan kocokan ekor kuda melesat menuju kota. Suara mendesing. Empat sosok melesat ke langit bagai kilat. Itu adalah wanita berambut perak, master aliansi, dan dua wanita tua berambut putih. Ledakan. Segera setelah. Sebuah kekuatan dahsyat melonjak keluar dari tubuh wanita berambut perak itu dan menghalangi aura kocokan ekor kuda. Itu kamu. Sepertinya kau menduga kalau kami akan datang untuk mencari masalah dengan aliansi penggarap nakal, jadi kau menunggu di sini. Kinfei Yang menatap wanita berambut perak dan dua orang lainnya lalu mengangkat alisnya. Itu benar. Wanita berambut perak itu mengangguk. Bagaimana dengan yang lainnya? Kinfei Yang mengamati ibu kota aliansi, wajahnya penuh kewaspadaan. Jangan khawatir, yang lainnya tidak ada di sini. Wanita berambut perak itu tersenyum. Kinfei Yang mengerutkan kening. Ada apa dengan wanita ini? Dia tampaknya tidak punya niat untuk bertarung dengannya. Segera setelah. Dia menatap master aliansi dan berkata dengan suara yang dalam, Anda memang berkolusi dengan mereka. Master aliansi tampak sedikit bingung dan tidak berani menatap langsung ke mata Kinfei Yang. Kinfei Yang berkata dengan marah, tatap mataku dan jawab pertanyaanku, mengapa kau melakukan ini? Apakah aku tidak cukup baik untuk aliansi penggarap nakalmu? Sang master aliansi menundukkan kepalanya dan tampak malu. Bagaimana situasinya? Orang-orang di kota bawah, begitu pula para pengikut Aula Agung, menyaksikan pemandangan ini dengan bingung. Bagus, bagus, bagus. Kali ini aku buta. Namun, sebaiknya kamu berdoa agar para naga melindungimu selama sisa hidupmu. Setelah Kinfei Yang berkata demikian, dia menatap serigala bermata putih. Serigala bermata putih segera membuka saluran transmisi ruang waktu. Tunggu. Wanita berambut perak itu memanggil. Namun, Kinfei Yang mengabaikannya dan berkata tanpa menoleh, kamu harus tahu bahwa kamu tidak bisa menahanku, jadi jangan buang-buang energimu. Aku tidak bisa menahanmu, tapi ada sesuatu yang pasti akan menarik minatmu. Itulah mata surga. Suara wanita berambut perak itu terngiang dalam pikiran Kinfei Yang. Mata surga. Kinfei Yang mengangkat alisnya, tetapi dia tidak berhenti dan melangkah langsung ke saluran transmisi. Serigala bermata putih dan kumis ekor kuda mengikuti dari belakang. Nagaku juga punya seseorang dengan mata surga. Jika Anda tertarik, datanglah dan temui saya di sini. Saya akan selalu berada di aliansi penggarap nakal. Suara wanita berambut perak itu kembali terngiang dalam pikiran Kinfei Yang. Selain Kinfei Yang, tidak ada orang lain yang mendengar kata-kata ini. Begitu wanita berambut perak itu selesai berbicara, Kinfei Yang, serigala bermata putih, dan si pengocok ekor kuda benar-benar menghilang ke dalam saluran transmisi. Yang mulia, apakah Anda akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Kedua wanita tua berambut putih itu menatap wanita berambut perak itu dengan kaget. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Bertarung dengan orang ini dan menunggu saudara-saudariku datang sehingga mereka dapat menikmati hasilnya. Aku tidak sebodoh itu. Jika kami harus bertarung dengan mempertaruhkan nyawa, merekalah yang akan bertarung terlebih dahulu. Wanita berambut perak itu tersenyum diam-diam. Bagus. Mereka berdua tidak berdaya. Mereka tidak dapat memahami apa yang dipikirkan putri kecil itu. Apakah kamu melihat itu? Apakah kamu melihat itu? Sudah berapa lama, mereka di sini untuk membalas dendam. Sang Master Aliansi melotot ke arah wanita berambut perak itu. Bukankah sudah baik-baik saja sekarang? Wanita berambut perak itu mengerutkan kening. Master Aliansi berkata dengan suara yang dalam, sekarang baik-baik saja, tapi belum tentu akan baik-baik saja di masa mendatang. Jangan khawatir. Selama aku di sini, Aliansi Penggarap Nakal tidak akan berada dalam bahaya. Wanita berambut perak itu melambaikan tangannya dan tidak ambil pusing sama sekali. Suara mendesing. Pada saat ini, Wakil Ketua Aliansi, Ketua Ola Istana Manusia, dan pasangan Shen Mang tiba dengan kecepatan kilat dan mendarat di samping Ketua Aliansi. Wajah mereka sangat muram. Mendesah. Ketua Aliansi memandang mereka berdua dan mendesah pelan. Kemudian, dia memandang pasangan Shen Mang dan bertanya, di mana Zhuotian Sheng dan yang lainnya. Kami tidak menemukan mereka. Pasangan Shen Mang berkata dengan suara yang dalam. Apa? Kau tidak menemukannya. Ekspresi wajah Master Aliansi berubah. Wanita berambut perak dan kedua wanita tua itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap pasangan Shen Mang dan sedikit mengernyit. Itu benar. Kami mencari di seluruh ibu kota Aliansi, tetapi kami tidak menemukan jejak mereka. Kami meminta seseorang yang dikenal untuk mengirimi mereka pesan, tetapi tidak ada tanggapan. Pasangan Shen Mang menggelengkan kepala. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika kami berdiskusi dengan para naga tentang cara menghadapi Kinfei Yang dan yang lainnya, kami memasang penghalang kedap suara. Mereka tidak mungkin tahu bahwa kami menghianati Kinfei Yang dan yang lainnya. Ketua Aliansi mengangkat alisnya. Mungkinkah itu Serigala bermata putih? Wakil Ketua Aliansi tiba-tiba bertanya. Serigala bermata putih? Sang Master Aliansi tercengang. Itu benar. Wakil Ketua Aliansi menganggup dan menunjuk ke arah wanita berambut perak dan dua orang lainnya. Dia berkata dengan suara yang dalam, bukankah mereka mengatakan belum lama ini bahwa ketika mereka bergegas ke Laut Awan Surgawi, mereka tidak melihat Serigala bermata putih. Mungkin Serigala bermata putihlah yang memberitahu Zhuotian Sheng dan yang lainnya agar diam-diam meninggalkan ibu kota Aliansi. Ini ekspresi Wakil Ketua Aliansi menegang. Dia menoleh ke pasangan Shen Mang dan bertanya, apakah kalian pergi ke pintu keluar untuk bertanya? Ya, menurut orang-orang yang menjaga pintu keluar, mereka memang telah meninggalkan ibu kota Aliansi. Dan tidak lama kemudian mereka pergi ke Laut Awan Surgawi. Pasangan Shen Mang melirik wanita berambut perak dan yang lainnya. Sialan, sialan. Bagaimana mungkin kita bisa mengabaikan orang-orang ini? Jika kita memikirkan mereka sejak awal, bagaimana mereka bisa punya kesempatan melarikan diri dari ibu kota Aliansi? Sang Master Aliansi meraung, wajahnya penuh amarah. Ini bukan sepenuhnya salah kami. Kesalahan terbesar ada pada mereka. Jika mereka berhasil membunuh Kinfei Yang dan yang lainnya, bagaimana ini bisa terjadi? Wakil Ketua Aliansi melirik wanita berambut perak dan yang lainnya lalu mendengus dingin. Jangan mengambil keuntungan dari kami. Saya belum mengatakan kalau kamu ceroboh, dan kamu menyalahkan kami. Mata wanita berambut perak itu berkilat dingin. Dia berkata dengan acu tak acu, mereka hanya beberapa orang kecil. Tidak perlu terlalu serius. Selain itu, bahkan jika kita menangkap mereka, Kinfei Yang dan yang lainnya mungkin tidak peduli. Salah. Dia benar-benar peduli. Karena dia orang yang sangat saleh. Kata Ketua Aliansi. Aku tidak tahu seperti apa dia sebelumnya, tapi sekarang setelah kau mengkhianatinya, apakah kau pikir dia akan tetap sama seperti sebelumnya? Wanita berambut perak itu mencibir. Bisakah kamu mengecilkan suaramu? Apakah kau ingin semua murid di bawah tahu bahwa kita telah mengkhianati mereka? Bagaimana kita akan mengelola Aliansi Penggarap Nakal di masa mendatang? Master Aliansi menatap para murid di bawah dan berkata dengan marah. Masalah ini akan terungkap cepat atau lambat. Setelah berkata demikian, wanita berambut perak itu menuntun kedua wanita tua berambut putih itu dan terbang menuju kota di bawah tanpa menoleh ke belakang. Melihat ke arah belakang ketiga orang itu, Ketua Aliansi, Wakil Ketua Aliansi, para anggota Hall of Fame, dan pasangan Senmang saling berpandangan dan tak dapat menahan diri untuk menghela napas panjang lega. Semua masalah akhirnya terpecahkan. Kini, Aliansi Kultifator Nakal mungkin tidak dapat menghindarinya, tetapi setidaknya mereka tidak harus menghadapi risiko diburu oleh para naga. Selanjutnya, itu akan tergantung pada kemampuan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Naga tidak akan menyerah begitu saja, dan Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak begitu baik hati. Oleh karena itu, pertempuran ini akan terus berlanjut hingga satu pihak jatuh. Terima kasih telah menonton!